Setelah ruang melompat lagi dan lagi, Zhang Ruochen datang ke kehampaan di luar surga. Setelah ekspedisi utara tanpa batas, sebagian besar formasi teleportasi ruang angkasa di dunia surga ditutup, hanya menyisakan kuil cahaya dan sangkyu, dan hanya para dewa yang dapat menggunakannya dengan segera. Untuk biksu lain, untuk memasuki atau meninggalkan dunia surga, mereka harus mengambil jalan kuno dari ruang penutup dan pergi ke dunia penutup. Dunia yang meliputi adalah dunia yang besar, tetapi ukurannya kurang dari sepersepuluh dari dunia surga, dunia yang dominan di alam semesta barat. Karena sangat dekat dengan alam surga, dan dianggap sebagai pintu gerbang ke alam surga, tidak ada gelar penutup dalam daftar jasa 10.000 alam. Juga dikenal sebagai benua tertutup, itu adalah kantong untuk alam surgawi di alam semesta. Di langit di atas alam penutup, cermin cahaya ilahi menggantung tinggi, seperti bulan purnama, menerangi seluruh dunia. Jika para dewa dunia neraka ingin melewati dunia penutup dan tekanan dan menyelinap ke dunia surga, mereka harus terlebih dahulu melewati tingkat cermin cahaya. Xiaohei sangat cemas dan berkata, kamu bisa menangkap dewa di dunia surga dan bersembunyi di dunia dewanya, dan kamu mungkin bisa menghindari deteksi cermin. Cahaya, ancaman, ancaman terbesar ke surga adalah, selama ratusan juta tahun, melalui berbagai cara melindungi dunia, seperti formasi yang ditinggalkan oleh leluhur, para dewa, dan surga, jika ada jebakan, setelah menyelinap masuk, raja dewa dan dewi pasti akan mati. Kata Zhang Ruochen. Biarkan Zhang Ruochen was pada saat candeng pergi. Pada saat ini, dengan mata kebenaran, dia mengintip struktur formasi arai pelindung surgawi, yang sangat dalam. Banyak pola prasasti formasi tidak dihidupkan dan berada dalam keadaan sunyi, seperti kota hantu Fengdu. Warisan dunia surga sama sekali tidak kalah dengan kota hantu Fengdu. Bagaimanapun, dunia neraka baru meningkat pesat dalam 300 ribu tahun terakhir. Kali ini, dia datang ke alam surga, yang sangat berbeda dari situasi di kota hantu Fengdu. Pada saat itu, di kota hantu Fengdu, bahkan beberapa orang yang berkuasa memiliki hantu di hati mereka, dan mereka tidak dapat secara efektif menggunakan sarana untuk melindungi kota. Bahkan para dewa kota hantu Fengdu mencoba yang terbaik untuk mencegah aktifasi langkah-langkah pertahanan yang kuat, takut bahwa cara ini akan berada di tangan pengadilan surgawi yang menyamar dan organisasi kuantitatif. Zhang Ruochen berkata sebenarnya tidak sulit untuk memasuki dunia surga. Masih ada beberapa kekuatan gelap yang belum diidentifikasi di dunia surga. Zhang Ruochen mengangkat tangan kanannya, ruang telapak tangan bergetar, dan kepala berdarah muncul. Tengkoraknya diukir dengan garis-garis gelap. Ini adalah kepala Suanyi. Zhang Ruochen menggunakan metode dalam gulungan prajurit dunia bawah untuk mengorbankan dan mengendalikan rohnya yang tersisa di daging dan darah kepalanya. Jangan melihat fakta bahwa hanya ada satu kepala yang tersisa, dan itu dihancurkan oleh platform Mingjing, dan bahkan lautan ilahi diubah menjadi berkeping-keping, kekuatan tempur para dewa kuno. Jika Zhang Ruochen mengumpulkan sisa tubuh Kuan Suanyi, dia tidak akan kalah dari pembangkit tenaga listrik yang menghentikan jantung seperti Shen Wu dengan hanya tubuh setengah lumpuh, tubuhnya terlalu kuat. Berbeda dengan Siu Chen Tian Shen yang asli, yang dipukuli sampai-sampai hanya segumpal jiwa yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa para jenius tingkat Yuan Hui seperti Suanyi, Huang Tian, dan permaisuri Qiang Wu membuka celah mutlak dengan dewa-dewa lain. Di alam yang sama, akan sulit untuk menerima satu pukulan dari mereka, bahkan jika mereka adalah murid surga atau keturunan para dewa. Adapun Zhang Ruochen, apalagi alam yang sama, bahkan dewa yang beberapa alam lebih tinggi darinya, akan sulit untuk menerima pukulan darinya. Suanyi membuka mulutnya dan berkata Zhang Ruochen, tubuh asli dewa ini, akan segera merasakan napasku. Ketika dia tiba, itu akan menjadi kematianmu. Tubuh aslimu tidak dapat dijamin, jadi aku takut kamu tidak akan punya waktu untuk berurusan denganku. Zhang Ruochen memiliki keyakinan mutlak pada promise divine daunnya sendiri, setidaknya bukan Suanyi yang telah mencapai alam tanpa batas, benar-benar mustahil untuk melihat melalui promise divine daun dan merasakan nafas kepala ini. Zhang Ruochen membuat segel di tangannya, dan peta Tejiyin yang berubah menjadi energi gelap, dan mengendalikan pola gelap di kepala Suanyi untuk menciptakan tubuh yang lengkap untuknya. Suanyi bertarung dengan tekad dan tidak ingin dimanipulasi oleh Zhang Ruochen. Namun, dengan semangat yang tersisa, keinginan Zhang Ruochen tidak dapat dihentikan. Tubuhnya selesai, dan Suanyi yang hidup muncul di depan semua orang. Xiao Hei menghancurkannya dengan keras dengan pukulan, mengenai bagian atas kepala Suanyi, pola gelap berkedip, dan lampu listrik meluap. Xiao Hei terbang ke belakang, tidak mampu mengangkat tangannya. Wajah Suzaku huwu penuh dengan rasa jijik, dan dia benar-benar merasa bahwa dia adalah seorang idiot. Dewa berpangkat tinggi belaka, berani melawan Suanyi. Xiao Hei terbang kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berkata lupakan saja, itu hanya tiruan, kaisar ini terlalu malas untuk peduli padamu. Zhang Ruochen, jadi keputusanmu adalah memasuki surga melalui Suanyi. Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata Suanyi adalah anggota organisasi kuantum, dan begitu dia muncul, dia pasti akan dikepung oleh para dewa di surga. Lalu mengapa kamu memanggilnya keluar? Xiao Hei bertanya. Biarkan ular keluar dari lubang dan lihat realitas surga. Mata Zhang Ruochen tertuju pada Suzaku huwu dan berkata, Nona huwu, maukah Anda membantu saya? Apakah saya berhak memilih? Suzaku huwu dikatakan. Zhang Ruochen berkata, ya, Anda dapat memilih untuk menolak. Tetapi jika saya tidak bisa keluar dari dunia surga, sebagai dewa di dunia neraka, Anda hanya akan mati lebih buruk. Dengan Suzaku huwu bertanya, Aku akan memberitahumu setelah memasuki dunia surga. Zhang Ruochen menatap dewa bulan lagi, dan berkata, Apakah dewi bulan benar-benar akan memasuki dunia surga bersama? Ini sangat berbahaya, kamu seharusnya sudah mendengar ramalan itu. Tuan Candeng. Bagaimanapun, aku memiliki persahabatan dengan dewi saat itu, bagaimana bisa begitu mudah untuk mati? Dewa bulan berkata dengan lemah, terlihat sangat enggan. Xiao Hei mengirim transmisi suara ke Zhang Ruochen dan berkata, Biarkan dia pergi, jika benar-benar ada bahaya di dunia surga, dewa perang Bian Zhuang dapat menjatuhkan garis pertahanan langit berbintang kedua dan datang untuk menyelamatkannya. Dengan dia berjalan, itu setara dengan membawa kartu untuk menghindari kematian. Jimat. Bagaimana mungkin Luna tidak mengerti sesuatu yang Xiao Hei mengerti? Di hati Zhang Ruochen, itu seperti cermin. Meskipun dewi bulan ini suka memeras utusan ilahi, dia sama sekali tidak munafik ketika dia menghadapi hal-hal besar yang berkaitan dengan hidup dan mati. Dia telah berdiri di belakang Zhang Ruochen, memegang identitas Lord of God dengan tegak, seperti sebelumnya, menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi keselamatannya. Bahkan jika sayap malaikat itu keras sekarang, Suzaku Huo berkata, saya tidak berpikir itu perlu untuk mengambil risiko ini dengan tubuh nyata. Pikirkan tentang hal ini, sudah beberapa hari sejak kami mendapat berita dan ketika kami tiba di surga. Dalam beberapa hari, yang agung sesepuh kuil luar angkasa akan bertemu. Tidak, orang-orang telah dibawa pergi dari surga. Jika orang-orang telah dibawa pergi, tidak mungkin menyembunyikan hal sebesar itu, kata Zhang Ruochen. Suzaku Huo berkata, sejak sekian lama telah berlalu, tidak ada yang dibawa pergi, itu hanya menunjukkan bahwa ini adalah jebakan, menunggumu untuk muncul. Xiao Hei marah dan berkata diam. Qi Xing Tian, senyum para putri adalah dewa tertinggi di dunia Kunlun. Bahkan jika kita tahu bahwa ini adalah masalah yang aneh, kita harus menghadapi kesulitan. Bagaimana Anda bisa memahami emosi makhluk darah dan daging kita? Jika Anda mengatakan lebih banyak. Bagaimana menurutmu? Tarian api Suzaku, Xiao Hei berpikir bahwa Zhang Ruochen mungkin akan membuka segel Suzaku Huo dalam waktu dekat, jadi dia mundur dan segera mengubah mulutnya, berkata, lupakan saja, aku terlalu malas untuk mengenalmu secara umum. Zhang Ruochen tidak mengatakan apa-apa lagi sampai dia mengklik, apakah itu bisa memengaruhi kepercayaan Suzaku Huo, dan bahkan menggambar dia kesinghuantian, hanya mengandalkan beberapa kata saja tidak cukup. Xiao Hei berbisik kepada Zhang Ruochen permaisuri benar-benar pergi ke surga. Zhang Ruochen menghela nafas diam-diam, orang ini mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya dalam satu kalimat, dan dia masih sangat pengecut. Namun, jika permaisuri Ruoqiangu benar-benar berada di dunia surga, dan dia dalam bahaya, Zhang Ruochen yakin bahwa Xiao Hei benar-benar dapat mempertaruhkan nyawanya. Di bawah kendali Zhang Ruochen, Suanyi menjerit. Tidak dapat menolak kehendak Zhang Ruochen, dia berubah menjadi dewa guntur dan kilat, terbang di atas dunia gaya, dan menamparnya. Dari telapak tangannya, semburan petir yang berapi-api melonjak ke arah cermin cahaya. Cermin cahaya itu sebesar planet, berdiameter ribuan mil. Satu demi satu bayangan ilahi muncul di cermin, dan mereka semua membuat suara marah. Pancaran cermin ilahi langsung melonjak, dan alam semesta di sekitarnya kosong, dan pola-pola ilahi dan prasasti formasi yang padat muncul. Boom! Setelah semburan guntur dan kilat menembus formasi, itu bertabrakan dengan cermin cahaya. Kekuatan ilahi yang perkasa menyebar. Cermin cahaya bergetar hebat, menghalangi serangan Suanyi. Ini Suanyi? Suanyi telah muncul. Di dunia penutup dan tekanan, sederet sosok tirani terbang keluar, semuanya adalah dewa sejati, semuanya memanifestasikan tubuh dan dewa raksasa, mengilhami kursi dewa jiwa bintang di bidang bintang terdekat. Ada yang memiliki sayap berwarna putih, ada yang memiliki kaki di lautan cahaya, dan ada pula yang menyilaukan seperti bintang. Namun, karena prestise Suanyi, tidak ada yang berani terbang keluar dari formasi pertahanan dunia penutup. Wow, 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 di atas langit di atas dunia penutup, sekelompok formasi ilahi dengan diameter lebih dari 100 ribu mil dibuka, beberapa ditinggalkan oleh master formasi, dan beberapa ditinggalkan oleh surga. Kekuatan pertahanan dapat memblokir raja dewa dan dewa, dan kekuatan serangan dapat melintasi lautan bintang untuk membunuh dewa agung Taiksu. Suanyi, kamu benar-benar tidak berdamai. Kamu ingin memaksa masuk ke dunia penutup dan tekanan, kembali ke dunia surga, dan mengumpulkan kuil tongtian, kan? Malaikat bulu putih itu, Zhou Kai, penjaga pembangkit tenaga listrik pertama dunia penutup dan tekanan, telah mencapai tingkat kultivasi, terlalu virtual. Sebagai malaikat darah yang mulia, sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi kuil cahaya, Zhou Kai selalu tidak menyukai Suanyi, percaya bahwa dia hanyalah pengkhianat tak tahu malu dengan metode kotor, tidak layak menjadi dewa di surga. Hanya saja kultivasi Suanyi terlalu kuat, dan dengan dukungan sangtian. Zhou Kai tidak pernah berani menyinggung perasaannya sebelumnya. Suanyi mengubah kekuatan supernaturalnya, menampilkan segel penghancur surgawi dao besar, dan menyerang Zhou Kai secara langsung. Di lautan awan di atas dunia tekanan penutup, barisan dewa berjalan dengan cepat. Dari pusat formasi, cahaya ilahi yang terang dengan diameter ratusan mil terbang keluar, bertabrakan dengan segel dao Tianhuang besar. Suanyi segera menggunakan kekuatan magis kedua, kekuatan magis ketiga. Di langit berbintang, cahaya ilahi terus runtuh, dan ruang itu terkoyak oleh banyak retakan. Zhou Kai, yang awalnya musuh, santai, tetapi menyadari ada sesuatu yang salah. Ini sangat aneh, bagaimana bisa Suanyi memilih untuk menyerang dunia. Selain itu, terlalu mudah untuk berurusan dengan beberapa, tidak terkalahkan seperti legenda. Zhang Ruochen tidak melihat situasi pertempuran di dunia perlindungan dan tekanan, dan terus menatap dunia surga, dengan fokus pada kuil cahaya, roh peri, sang kiu, dan tempat-tempat lain. Formasi penjaga di dunia surga sangat kuat, tetapi itu tidak dapat menghentikan visi kebenaran Zhang Ruochen, dia dapat menjangkau ratusan juta mil dan melihat berbagai pemandangan di dunia. Anda dapat menggunakan promisi Divine Dao untuk merasakan fluktuasi kekuatan ilahi di luar kehampaan yang luas. Garis pertahanan bintang kedua, Soul 7 berdiri di luar kuil, memegang rune komunikasi di tangannya. Kabut tersembunyi di kehampaan, memanifestasikan bentuk tubuhnya, dan bertanya apa yang terjadi, bagaimana Leopard Yuan mengirim pesan, apakah ada yang salah dengan Wu Ding Sen Hai. Jiwaki berkata dia melihat Huo Wu. Di Wu Ding Sen Hai, apakah kamu melihat Hai? Jiwa 7 mengangguk. Uyin berkata jadi, Zhang Ruochen masih meninggalkan Xing Huantian dan pergi ke surga. Zhang Ruochen memang jenius yang paling menonjol setelah Raja Abadi, tetapi kelemahannya jelas. Pegang saja. Jika dia peduli dengan orang itu, dia peduli, bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia pasti akan pergi. Namun, dia akan pergi ke surga untuk Cixing Tian dan Putri Sen Nuh, yang sedikit di luar dugaanku. Kata Sol Ki. Uyin berkata bagaimanapun, Cixing Tian membantunya di Xing Huantian. Selain itu, Zhang Ruochen harus didukung oleh sejumlah besar orang kuat untuk menjadi kutub alam semesta. Karakter seperti Cixing Tian dan Putri Sen Nuh hanya muncul selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa menyerah? Masalah inkarnasi Cixing Tian sebagai dewa perang darah bukanlah rahasia besar, tetapi dispekulasikan oleh beberapa dewa. Uyin berkata namun, perjalanan Zhang Ruochen ke surga harus menjadi hal yang sangat rahasia, bagaimana cacat yang begitu jelas terungkap. Ini bukan cacat, dia sengaja menggunakan Leopard Yuan untuk memberi tahu saya bahwa Huo Wu ada di tangannya. Jiwa 7 dia berkata sambil tersenyum dia khawatir. Ini adalah rencana yang disengaja oleh saya dan alam surgawi. Zhang Ruochen adalah ancaman besar, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk benar-benar menghitungnya? Mata Uyin suram dan dia membuat tindakan pemusnahan. Meskipun Uyin tahu bahwa di kota hantu Fengdu, Zhang Ruochen berubah menjadi Yan Xiang dan menyelamatkan hidupnya. Tetapi dia tidak menghargainya sama sekali, dan tidak akan mengubah idenya untuk menyingkirkan Zhang Ruochen karena rahmat menyelamatkan hidupnya. Dalam analisis terakhir, di antara para dewa, ada yang lebih egois. Tidak akan mempengaruhi kehendak dan penilaian karena emosi. Sol Ki menatapnya, matanya sangat tajam. Uyin diam-diam terkejut, nadanya ragu-ragu, dan berkata, Tuan Jiwa Ki menganggap ini tidak pantas. Tidak ada yang salah dengan membunuh Zhang Ruochen. Ketika dia pergi ke kota hantu Fengdu, dia memiliki tujuan yang berbeda. Wu adalah dewa kota hantu Fengdu, untuk membunuh Zhang Ruochen dan meninggalkannya, Anda sebaiknya tidak pernah memiliki ide ini lagi. Kata Sol Ki. Uyin merasakan dinginnya Hun Ki, dan dengan cepat berkata terima kasih guru Hun Ki atas pengajaran Anda, dewa inilah yang tidak berpikir dengan hati-hati dan tahu itu salah. Bagaimanapun, para dewa kota hantu Fengdu harus bersatu. Tolong jangan-jangan katakan padaku tentang ini. Tuan Huo Wu. Itu saja. Kata Sol Ki. Uyin merenung sejenak dan berkata, Zhang Ruochen ada di sini tidak hanya untuk menyelamatkan orang, tetapi juga untuk berurusan dengan organisasi kuantum. Tidak peduli apa, ketika berhadapan dengan organisasi kuantitatif, kita tidak dapat merencanakan melawannya. Jiwa Ki berkata untuk merencanakan, yaitu adalah bagian dari kekuatan, tetapi dibagi menjadi level tinggi dan level rendah. Faktanya, kota hantu Fengdu dapat menerima berita bahwa tetua kuil luar angkasa mungkin menjadi anggota organisasi volume. Pergi mencari Zhang Ruochen. Saya tahu ada kemungkinan, tetapi saya masih mengirim surat rahasia ke Zhang Ruochen, hanya itu yang ingin saya lakukan. Saya hanya tidak menyangka bahwa Zhang Ruochen sangat berhati-hati dan membawa Huo. Wu selesai. Uyin sedikit terkejut dan berkata, tidak mungkin. Ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti, bagaimana tetua kuil luar angkasa bisa begitu akurat. Dia dapat menghitung sebelumnya bahwa dunia neraka akan dikalahkan oleh Zhang Ruochen. Bisakah kita menghitung bahwa kita akan menyampaikan berita itu kepada Zhang Ruochen? Bisakah itu dihitung bahwa Zhang Ruochen pasti apakah Anda akan pergi untuk menyelamatkan Qi Xing Tian dan Putri Senu? Mungkin orang lain telah mengetahui semuanya dan cukup tahu tentang Zhang Ruochen dan saya. Atau mungkin saya terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, akan ada hasilnya segera. Hun Ki telah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di belakang layar, mereka tidak akan pernah mengharapkan Feng Tian untuk mengambil tindakan. Bian Zhuang God of War tidak pergi ke tembok besar Beyes, dan ada serangkaian hal yang mengikutinya. Oleh karena itu, harus setelah pertempuran ofensif dan defensif dari garis pertahanan langit berbintang kedua, tata letak dimulai. Ini pasti akan meninggalkan jejak. Uyin berkata di sisi kota Raja Seratus Klan, bagaimana kondisi Zhang Ruochen? Belum terlambat untuk melihat apakah dia bisa keluar dari surga hidup-hidup. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, itu berarti dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengatasinya. Saya hanya bisa setuju. Kata Sol Ki. Suanyuan Lian menerima jimat rahasia Feng Yan, dan segera memanggil Nyonya Zhuang, dan bertanya, di mana Penatua Agung kuil luar angkasa sekarang. Nyonya Zhuang berkata, apakah Penatua Agung tidak berada di garis pertahanan? Menurut berbagai formasi teleportasi berdasarkan ringkasan informasi, dia tidak pergi. Lupakan saja, dengan kekuatan mentalnya, terlalu mudah untuk bersembunyi dari dunia-dunia dan pergi dengan tenang. Suanyuan Lian baru saja membagi sejuta pikiran kekuatan mental, setelah mencari, tidak ada yang tahu keberadaan para tetua kuil luar angkasa. Dari sudut pandang ini, ada kemungkinan besar bahwa pesan dari Feng Yan itu benar. Suanyuan Lian kelelahan dan kelelahan. Dia terlalu lelah untuk sementara waktu, dan semua masalah besar dan kecil membebaninya. Sedikit kelonggaran akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Suanyuan Lian menegang, tidak membiarkan dirinya menunjukkan kelelahannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, mengapa keyangshan kembali ke alam surga sebelumnya. Dia berkata bahwa Suanyi pasti akan kembali ke alam surga dan mengambil kuil tongtian. Jadi buru-buru kembali untuk membuat pengaturan terlebih dahulu, kata nyonya Suang. Suanyuan Lian memikirkan banyak hal dalam sekejap. Suang Taiya memiliki hati yang indah dan berkata keyangshan adalah putra penguasa kuil cahaya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Haruskah saya mengiriminya pesan agar dia waspada terhadap penatua agung? Sudah begitu lama, apa yang harus terjadi, itu pasti terjadi. Jika itu tidak terjadi, pasti ada tata letak yang lebih dalam. Suanyuan Lian sudah bisa memiliki firasat bahwa badai pasti sedang terjadi di dunia surga. Sangat disayangkan bahwa dia sekarang harus duduk di garis pertahanan langit berbintang kedua dan tidak dapat melarikan diri. Ide dalam pikirannya sama dengan Suang Taiya, dan keyangshan tidak akan pernah menjadi anggota organisasi kuantitatif. Karena tidak mungkin baginya untuk melakukan hal-hal yang mungkin mengekspos dirinya pada saat yang sensitif. Jika dia adalah anggota organisasi jumlah, dia harus langsung mengundang para penatua kuil ruang angkasa untuk kembali ke tata letak surgawi bersama, sehingga tidak ada cacat. Suanyuan Lian benar-benar tidak punya energi, jadi dia berpikir lebih banyak dan berkata, kirim pesan ke keyangshan, selama Grand Elder of the Space Temple muncul, dia akan segera mengambilnya. Tuan muda ini bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Saya harap ini akan terlambat. Setelah berbicara, dia mengambil jimat rahasia lainnya dan mulai mengerjakan hal berikutnya. Jimat rahasia itu berbunyi pembangkit tenaga listrik misterius lahir, enam jilid kitab takdir dicuri, dan para dewa divisi Tianyun ditangkap. Kuil cahaya keyangshan menerima pesan Suanyuan Lian, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, Suanyuan Lian selangkah di belakangku kali ini, dan sekarang aku menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan yang lama. Turunkan segera, ambil segera, bagaimana menempatkan garis panjang untuk menangkap ikan besar. Dibandingkan dengan ke siandi, Suanyuan Lian hanya satu putra Tianzun lagi, dan dia telah memperoleh lebih banyak sumber daya, sehingga basis budidaya telah datang ke depan. Dalam hal bakat, latar belakang keluarga, dan bakat, saudara kesian sama sekali tidak kalah dengannya. Mematuhinya hanya memberikan wajah Tianzun, kata Jidong Huang. Jidong Huang adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu di bawah keluarga Jitanpa batas dari sembilan keluarga besar semesta, dan dialah yang memberi tahu ke yangshan rahasia yang meragukan dari tetua agung kuil luar angkasa. Jadi keduanya kembali ke dunia surga bersama, tidak hanya ingin menjatuhkan tetua kuil luar angkasa dan Jiatianxia. Tetapi juga ingin menunggu kelinci dan membersihkan Suanyi yang kembali. Dengan cara ini, ia mencapai prestasi yang tiada taranya dan menaungi pusat perhatian Suanyuan Lian. Menurut Jidong Huang, pemimpin alam tak terbatas di masa depan adalah kesian di Anda. Wajah apalagi yang Suanyuan Lian harus tetapkan padamu untuk melakukan sesuatu. Boom! Ke arah dunia tekanan, ada fluktuasi kuat dari kekuatan suci. Ke yangshan dan Jidong Huang berjalan keluar dari kuil cahaya dan melihat masa lalu bersama. Suanyi akhirnya muncul, tetapi dia benar-benar menyerang Gai Yaji, ini bukan gayanya. Ke yangshan tertawa. Jidong Huang berkata itu pasti strategi untuk menyerang barat. Tubuh asli Suanyi sangat mungkin telah menyelinap ke surga. Jika ini masalahnya, hari ini adalah hari ketika Suanyi terbunuh, menunjukkan semangat yang tinggi. Apa yang ditakuti Suanyi? Siapa yang bertanggung jawab atas kuil cahaya dan formasi penjaga alam surga? Sekarang, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah kuil Tong Tian terlalu sunyi. Setelah penatua agung kuil luar angkasa dan Jiatian Xia masuk, sudah beberapa hari, tidak ada pertempuran ilahi, dan mereka belum pergi. Anehnya aneh, dunia caping dalam kekacauan. Kultifasi Suanyi adalah tirani, jauh lebih unggul dari dewa agung puncak Taiksu, dan kekuatan gaib yang dia mainkan terus menerus jatuh melintasi kehampaan yang jauh. Dari waktu ke waktu, bintang-bintang dengan diameter lebih dari 1 juta mil tertarik, dan mereka menabrak langsung ke batas tekanan penutup, membentuk fluktuasi pasang surut yang menghancurkan. Kekuatan serangan balik dari pelindung dunia sering dihindari olehnya. Bumi di dunia terus bergetar. Langit dipukul dan ada suara gemuruh dari waktu ke waktu. Makhluk dari semua ras ketakutan, merangkak di tanah, berdoa untuk perlindungan para dewa. Begitu pertempuran para dewa pecah, semua makhluk hidup akan menjadi seperti semut, dan mereka bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi, dan hanya ada ketakutan di hati mereka. Setelah abad pertengahan, ini adalah pertama kalinya dunia perlindungan dan tekanan diserang pada tingkat ini. Mengambil keuntungan dari kekacauan, Zhang Ruochen dengan mudah memasuki jalan ruang angkasa kuno menuju surga. Cermin cahaya tidak memperhatikannya dan berurusan dengan Suanyi. Ada pun para dewa yang menjaga jalan kuno di luar angkasa. Zhang Ruochen berjalan tepat di depannya, tetapi dia tidak memperhatikan fluktuasi nafas Zhang Ruochen sama sekali. Ini adalah manifestasi awal pelarian Wu Jisendao dari aturan langit dan bumi. Pergi ke depan untuk bahaya. Zhang Ruochen berani memasuki dunia surga karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Jalan ruang angkasa kuno yang menutupi dunia tekanan dapat mengarah ke wilayah semua kelompok etnis di dunia surga, dan jalan-jalan itu satu demi satu. Di tepi jalan kuno, ada kekacauan. Zhang Ruochen membuka segel Suzaku Hu'u dan berkata, saya percaya bahwa apa yang dijanjikan Nona Hu'u pasti akan dilakukan. Oleh karena itu, saya tidak akan mengambil setengah dari jiwa Anda. Mungkin menusukmu dari belakang, kata Suzaku Hu'u. Zhang Ruochen berkata jika Nona Hu'u melakukan hal yang mengecewakan, biksu hantu Singhuantian, termasuk lebih dari 20 dewa hantu, semuanya harus dimusnahkan. Setelah ancaman itu, Zhang Ruochen menjanjikan bantuan lain dan berkata, alam ini tidak pernah menganggap Nona Hu'u sebagai tahanan, melainkan sangat mengaguminya. Saya benar-benar ingin mengubah pertarungan menjadi batu giok dan sutra dan menjalin persahabatan. Namun, apa yang dikatakan Zhang Ruochen selanjutnya membuatnya berpikir dengan hati-hati. Saya memiliki metode rahasia yang dapat membantu gadis Hu'u melangkah ke alam yang tak terukur. Tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil, tetapi itu jauh lebih mudah daripada pergi kelihentian sendirian. Anda dapat memilih untuk tidak percaya, tetapi jika Anda memilih untuk percaya, tidak hanya saya dapat menuai persahabatan saya dan memiliki satu kesempatan lagi, kata Zhang Ruochen. Kue lihentian memiliki dampak yang tak terukur, dan bahkan jika Tianzun bergerak, apa yang bisa dia bantu sangat terbatas. Bagaimana Suzaku Hu'u bisa mempercayai kata-katanya. Tetapi Zhang Ruochen memang memiliki terlalu banyak misteri dan telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya. Ketika datang ke dampak yang tak terukur, Suzaku Hu'u tergerak. Dia bertanya, Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Zhang Ruochen mengeluarkan altar Zenwen, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, Pergi untuk berjaga di dekat kuil cahaya. Gunakan altar untuk menahannya sementara, tentu saja, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencegah hal ini terjadi. Suzaku Hu'u mengambil altar Zenwen dan berjalan langsung ke salah satu jalan ruang angkasa kuno, menghilang ke dalam kekacauan. Zhang Ruochen tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, dia adalah dewa kuno yang telah mengalami ratusan pertempuran dan tahu bagaimana harus bertindak. Dewa kuno seperti itu dengan kultivasi seperti itu sulit didapat. Jika ada lebih banyak sing huantian, Zhang Ruochen bahkan tidak perlu mengambil risiko sendirian dan datang ke surga secara langsung. Zhang Ruochen mengeluarkan altar Zenwen lainnya, memberikannya kepada dewa bulan, dan memintanya untuk pergi ke Sang Kiu. Meskipun kuil elf dan kuil titan adalah kuil kedua dan ketiga di surga, Zhang Ruochen bahkan lebih takut akan keberadaan Sang Kiu. Mengosongkan kekayaan dunia besar mungkin tidak bisa membangun altar berpola kota. Apakah Anda punya lebih dari satu? Kata Luna. Bahkan sepotong batu pola kota sangat berharga dan sangat langka. Altar berpola kota yang dibangun dengan sejumlah besar batu berpola kota tentu saja tak ternilai harganya. Jika Dewi Bulan menyukainya, aku akan memberikan altar pola kota ini kepadamu. Zhang Ruochen tidak peduli sama sekali, sepenuhnya menunjukkan keberanian bocah lelaki yang menyebarkan kekayaan. Baru-baru ini, ia telah memperoleh sumber kekayaan besar-besaran di dunia neraka, yang bisa dikatakan kaya. Luna juga diterima, mengambil altar Zenwen, dan berjalan ke jalan kuno lain di luar angkasa. Di jalan kuno, hanya Xiao Hei yang tersisa. Dia mengulurkan tangannya, menantikannya. Zhang Ruochen berkata kultivasi Anda terlalu jauh, Anda tidak memiliki tugas yang begitu penting, Anda tidak perlu harta yang berat. Tugas Anda adalah hidup di surga, tanpa mengekspos dirimu. Itu mungkin untuk menciptakan kekacauan di dunia. Kamu harus pandai dalam hal ini. Xiao Hei menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata kaisar ini memiliki jimat yang saleh, dan tidak masalah untuk menyembunyikan tubuh dan auranya. Namun, tidak banyak ciptaan yang kuat. Dengan pembunuh yang kacau di tangan, bagaimana kita bisa menahan para dewa di surga? Zhang Ruochen ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan pelet seukuran telur merpati, dan berkata, ini dibuat dari racun mayat di tubuh Raja Dewa Jahat Huang. Pil racun. Setelah satu ledakan, itu dapat dengan cepat menyebar hingga ribuan mil, dan makhluk apapun di alam surgawi akan berubah menjadi mayat. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Zhang Ruochen tidak memiliki kebaikan bertele-tele, tetapi dia tidak ingin dengan sengaja membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Seperti harta karun, Xiao Hei dengan cepat dan hati-hati menyimpannya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kaisar ini diukur, dan hanya membuang racun mayat ke kuil-kuil utama. Zhang Ruochen menginjakan kaki di jalan ruang angkasa kuno ke kuil Tong Tian saja. Sebagai salah satu dari tiga kuil paling kuat di alam Kunlun di masa lalu, kuil Tong Tian megah, tidak kalah dengan kuil kebenaran dan kuil jasa, dan ukurannya seukuran planet. Itu terletak di tanah, dan dindingnya lurus ke langit, bahkan jika ada ratusan ribu mil pegunungan, tidak ada bedanya dengan dataran. Mata Zhang Ruochen menunjukkan kecemerlangan kebenaran, dan dia tiba-tiba melihat pola padat dewa dan formasi muncul tanpa terlihat. Beberapa pola ilahi ini mengandung aura unik dari keluarga Sang. Krune ilahi yang ditinggalkan oleh para dewa di dunia ini membutuhkan lebih banyak kehati-hatian daripada sarana yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi Kuno. Siang, matahari tinggi, dan langit biru. Zhang Ruochen berdiri di bawah pohon, menutup matanya, dan dengan hati-hati merasakannya dengan kuil wuji, mencoba menentukan apakah Qi Xing Tian dan Putri Senyu berada di kuil Tong Tian. Tapi, gagal. Pola dan formasi ilahi mengurangi persepsi Zhang Ruochen lapis demi lapis. Kuil Tong Tian sendiri memiliki struktur misterius yang tidak dapat dijelajahi, disempurnakan oleh orang bijak kuno dari alam kunlun, dan keempat leluhur konfusianisme dan taoisme berpartisipasi di dalamnya. Zhang Ruochen tidak terburu-buru, tetapi sangat sabar dan terus menunggu. Saat senja, Zhang Ruochen melihat sosok di kuil Tong Tian, itu adalah Lin Xi. Dia mengenakan baju besi putih dan memancarkan cahaya suci ke seluruh tubuhnya, memimpin tim biarawan suci dari Istana Penghakiman, yang berpatroli. Suanyuan Lian mengerahkan para dewa kuil Guang Ming, ditempatkan di kuil Tong Tian, dan melindungi Qi Xing Tian dan Putri Senyu, termasuk para dewa Istana Penghakiman. Zhang Ruochen meremas sidik jarinya dengan kedua tangan, dan menampilkan 13 bab Yun Meng yang dipelajari dari Baikinger. Setelah berpatroli di sekitar dan kembali ke kuil, Lin Xi tiba-tiba merasakan gelombang kantuk, duduk di kursi, dan tertidur. Dalam mimpi itu, dia muncul di Istana Kekaisaran Bintang Tujuh, melihat sekeliling, pemandangan itu sangat akrab. Satu tanaman, satu pohon, satu lampu dan satu kursi, semuanya sama persis seperti sebelumnya. Kesadaran jelas, seolah-olah bepergian melalui ruang dan waktu. Bagaimanapun, Lin Xi adalah sage agung dari alam tertinggi, jadi dia dengan cepat menjadi tenang, mengetahui bahwa ini adalah sarana para dewa, dan berkata, Tarik aku ke alam mimpi, dan kamu pasti telah tiba di alam surga. Keluarlah. Zhang Ruochen muncul di tengah ruangan tanpa suara. Temui Ruochen Jizun, Lin Xi membungkuh dan memberi hormat, sangat tenang, tetapi ada sedikit kegembiraan yang tak dapat dijelaskan dalam ketenangan, seolah-olah dia telah menunggu hari ini. Menunggu hari ketika Zhang Ruochen mengambil inisiatif untuk menemukannya. Bahkan jika dia tahu, Zhang Ruochen sama sekali tidak ada di sini untuknya. Zhang Ruochen dapat melihat melalui perubahan suasana hati Lin Xi yang halus dan berkata, saya ingin tahu situasi spesifik di Kuil Tongtian, dapatkah Anda memberi tahu saya? Anda dapat datang kepada saya dan menunjukkan kepercayaan Anda kepada saya. Izinkan saya memberi tahu Anda. Sekarang para pembudidaya dari garis keturunan. Suanyi dan Sang Kiu di Kuil Tongtian semuanya diturunkan, jutaan kurcaci. Urbas, hantu jenius pertama tahun ini, dan ratu daik sue dari para elf. Kuil surgawi telah memasang jaring, hanya untuk berurusan dengan Suanyi. T datang untuk menyelamatkan orang, pergi dengan cepat. Narasi Lin Xi sangat alami, tanpa sedikitpun perasaan terpaksa, seolah-olah seorang pelayan memberi tahu putranya informasi yang dia tahu, jangan sampai ada kelalaian. Kemudian, di bawah pertanyaan Zhang Ruochen, dia berbicara tentang berbagai pengaturan di Kuil Tongtian. Tapi bagaimanapun juga dia adalah orang bijak yang hebat, dia tidak tahu banyak, dan banyak daerah yang tidak dapat diakses. Zhang Ruochen bertanya, apakah penatua agung Changhai dari Jiatiansia dan kuil luar angkasa datang ke Kuil Tongtian? Saya tidak tahu tentang ini, tetapi jika Jiezun benar-benar ingin tahu, Lin Xi dapat bertanya kepada si Bokuan Zhongsheng. Si Dao. Tidak perlu, jangan terlibat dalam masalah ini, jika tidak akan ada bencana besar. Selanjutnya, Anda dengan cepat menemukan alam rahasia di kuil dan menyembunyikannya. Zhang Ruochen menginstruksikan demikian dan keluar dari mimpi Lin Xi. Dia benar-benar peduli padaku. Kata Lin Xi, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit gila. Saat kultifasi Zhang Ruochen menjadi lebih kuat dan lebih kuat selama bertahun-tahun, prestisinya menjadi semakin kuat, dan cinta bengkok di hati Lin Xi semakin dalam. Menempatkan cinta di kejauhan, melihat sendirian di sungai dan danau, telah membuat tanda di hatiku. Setiap kali dia menerima berita tentang Zhang Ruochen dan melihatnya mendominasi Singhai selangkah demi selangkah, dia juga memiliki kegembiraan dan kebanggaan yang tulus di hatinya. Tampaknya suatu hari, Zhang Ruochen akan mengingatnya dan datang ke surga secara pribadi. Apakah dia mau atau tidak, dia akan membawanya pergi secara dominan. Tidak peduli berapa banyak dewa yang menghalanginya, mereka akan dibunuh. Betapa bahagianya itu. Meskipun, ini hanya obsesi sesekali di tengah malam, dan dia tahu bahwa tidak akan pernah ada hari itu. Lin Xi terbangun dari mimpi dan mengingat semuanya sebelumnya. Suara ilahi Kuan Zhongsheng masuk ke telinganya Lin Xi, datanglah ke platform Tao. Lin Xi dengan cepat menahan emosinya, melewati Aula, dan setelah teleportasi spasial, apakah dia memasuki bagian dalam dunia kuil. Menurut legenda, harta inti terpenting dari kuil Tong Tian, Menara Babel, pernah berdiri di pusat dunia batin ini. Sekarang ada bunga persik yang tak ada habisnya, pohon besar, semua pohon persik kuno, dengan mata merah muda. Angin bertiup, seperti salju merah muda, jatuh ke tanah. Di bawah pohon ada mata air suci, dan ada ikan alien seputih salju yang berenang melalui mata air. Di masa lalu, Lin Xi tidak memenuhi syarat untuk memasuki area ini. Ada banyak tanda pembunuhan para dewa di hutan persik, dan berbahaya bagi para dewa besar untuk menerobos masuk. Itu Kuan Zhongsheng, Purbas, dan Ratu Daixue yang bersama-sama menerobos berbagai pertahanan di sini dan mengendalikan beberapa formasi kuil surga. Lin Xi datang ke Taolin Huadao platform di tengah Taolin. Ada sebuah kuil di atas panggung, yang dipenuhi dengan segala macam kekuatan kacau. Disalib di luar kuil, dipaku seorang pria dengan tubuh agung, tetapi kepalanya sebesar gunung. Pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya menjeratnya, dan tombak cahaya dan kekuatan ilahi menembus semua bagian tubuhnya, menghalangi kekuatannya. Darah para dewa terus mengalir dari luka tombak perang dan menyatu menjadi aliran di platform Tao. Tunggangan Purbas, binatang menelan awan, meminum darah dewa yang ditumpahkan dari platform Tao dan melolong ceria. Boom! Ketika Lin Xi tiba, pria yang dipaku di kayu salib itu melolong panjang. Seluruh ruang bergetar, tetapi segera, di atas salib, formasi ilahi mengembun, menebas cahaya-cahaya yang lebat, dan menebasnya sampai mati sebelum menyerah. Di bawah platform transformasi Tao, Purbas tersenyum dan berkata Qi Xing Tian dianggap sebagai karakter kejam kelas 1 pada awalnya, dan dia hampir tidak bisa bertemu lawan di bawah yang tak terbatas. Sekarang dia dipaku ke platform transformasi Tao seperti gup-gup mati, sungguh ini adalah hal-hal yang tidak dapat diprediksi di dunia. Beberapa orang ditakdirkan untuk hidup dalam kesengsaraan dan kesakitan sepanjang hidup mereka. Seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut putih berkata, yang paling penting adalah platform transformasi Tao ini awalnya adalah Wen Tianjun menempa sendiri. 100 ribu tahun yang lalu, Wen Tianjun dikepung oleh para leluhur dari 10 klan di dunia neraka, dan dia dapat melarikan diri. Banyak dewa berspekulasi bahwa kultifasinya pasti telah mencapai keabadian dan tak terukur, dan dia mungkin bahkan tidak kalah dengan itu. Hao Tian. Kamu mengatakan ironi? Bukan ironi. Platform Tao dibuat oleh karakter seperti itu. Sekarang, putrinya dipenjara dan pengikutnya ditekan. Urbas berkata hehehe, bahkan jika kamu bertanya Tianjun setelah mencapai puncak langit dan bumi, tetapi juga berubah menjadi debu di langit berbintang. Sekarang, kuil Tong Tian adalah keputusan terakhir kami. Mata Lin Xi jatuh pada lelaki tua dengan janggut putih dan rambut putih. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak berani melihat secara langsung. Dia segera membungkuh dan memberi hormat, berkata, Lin Xi, penguasa istana penghakiman kuil cahaya, beri hormat kepada para dewa. Kuan Zhongsheng juga itu berkata, ini adalah penatua agung Changhai dari kuil luar angkasa. Dia ingin bertemu denganmu. Lin Xi terkejut dan ingin segera memberitahu Zhang Ruochen tentang hal itu. Pria tua berjanggut putih dan berambut putih itu memandang Lin Xi dengan hati-hati, matanya curiga, dan berkata, mengapa kamu begitu gugup dan takut? Apa yang kamu takutkan? Namun, Lin Xi telah mengalami banyak kesulitan dan pikirannya sangat dalam, jadi dia segera berlutut dengan satu lutut dan berkata, seorang bijak besar di distrik Lin Xi, bagaimana mungkin saya tidak gugup dan khawatir ketika saya melihat seorang dewa kuno yang hebat, dewa seperti penatua agung. Penatua agung Changhai tersenyum. Dia bangkit dan berkata seperti yang diharapkan dari orang yang disukai Yao Senzun, itu memang sangat menarik. Kuan Zhongsheng berkata dia diterima sebagai murid oleh Xuanyuan Xing, dan dia bisa dianggap sebagai murid Tianzun. Kata-kata ini jelas penuh harapan. Penatua agung Changhai, jangan mempersulit Lin Xi. Penatua Changhai berkata bangun, Anda tidak perlu memberikan hadiah sebesar itu. Penatua ini, saya baru saja mendengar bahwa Anda dan Zhang Ruochen memiliki pengalaman yang luar biasa, jadi saya ingin bertemu. Lin Xi bangkit dan berkata masa lalu itu memalukan. Rasa malu pada saya, jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membayarnya 10 kali lipat. Penatua Changhai menatap mata Lin Xi dan bertanya, kamu harus mengenal Zhang Ruochen dengan sangat baik. Putri Nyawaru adalah umpannya, bisakah kamu memancingnya ke surga? Lin Xi secara naluriah merasa bahwa mata pihak lain berbahaya, jadi dia tidak berani menjawab pertanyaan itu, dan berkata, Lin Xi hanyalah orang bijak yang hebat, jadi aku tidak bisa berspekulasi tentang pikiran Zhang Ruochen. Dengan peristiwa sebesar itu, Lin Xi tidak berani berbicara sembarangan. Ada keheningan untuk waktu yang lama. Urbas tersenyum dingin ini agak sadar diri. Kuan Zhongsheng menganggup diam-diam, merasa bahwa Lin Xi menjawab dengan sangat baik, dan dia curiga pada saat yang sama. Mengapa pada saat ini, Penatua Agung Changhai memanggil Lin Xi dan mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan. The Great Elder Changhai datang ke Kuil Tongtian beberapa hari yang lalu, mengaku berada di bawah perintah rahasia Suanyuan Lian untuk membantu mereka memecahkan formasi di Kuil Tongtian, untuk mengendalikan kuil sesegera mungkin dan berurusan dengan Suanyi yang mungkin datang kembali. Karena hal ini bersifat rahasia, Suanyi tidak dapat diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, hanya ada tiga dewa besar yang hadir yang tahu bahwa Penatua Agung Changhai datang ke Kuil Tongtian, dan berita itu diblokir dan tidak dapat disebarkan. Kuil Tongtian hari ini adalah umpan di sisi baiknya, menunggu Suanyi mengambil umpan. Hari ini, Suanyi muncul di dunia perlindungan dan tekanan. Setelah analisis oleh Kuan Zhongsheng dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa ini adalah strategi Suanyi untuk menyerang timur dan barat. Sangat mungkin bahwa tubuh asli telah memasuki alam surga. Pada saat kritis seperti itu, Penatua Changhai memanggil Lin Xi untuk bertanya tentang Zhang Ruochen, dan Kuan Zhongsheng secara alami bingung. Kuan Zhongsheng memandang Lin Xi dan berkata, kamu kembali dulu, kamu tidak ada hubungannya di sini. Jangan, Penatua Agung Changhai mengangkat tangannya untuk menghentikannya, berkata hari ini akan ada pertempuran sengit, bertarung, dan ada terlalu banyak tempat lain. Berbahaya. Karena dia adalah murid dan cucu Tianzun, dia harus tinggal dengan tetua ini. Selain tetua pertama, itu harus menjadi tempat teraman di dunia. Ratu Daikzue dari para elf dikatakan. Kuan Zhongsheng bahkan lebih curiga, sebagai dewa istana penghakiman, dia bahkan tidak menawarkan untuk melindungi Lin Xi secara langsung. Bisakah Tetua Agung Kuil Luar Angkasa memiliki hati yang baik? Pasti ada monster yang tidak normal, tapi dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang salah, jadi dia hanya bisa diam-diam waspada. Zhang Ruochen tahu bahwa sangat mungkin bahwa kekuatan spiritual seperti Penatua Agung Kuil Luar Angkasa ada di Kuil Tongtian, dan hampir tidak mungkin untuk menyelinap ke kuil secara diam-diam. Namun, dia masih mengeluarkan monumen anti-dewa dan bergerak maju dengan hati-hati, berniat untuk mencobanya sekali. Saat mendekati Kuil Tongtian, kaki Zhang Ruochen tiba-tiba tenggelam, dan cairan putih perak muncul di tanah, menariknya ke tanah. Ini adalah formasi ilahi tingkat yang sangat tinggi. Pada awalnya, Qi Singtian dikepung karena dia menyentuh formasi ilahi ini dan ditemukan. Dalam hal cara menghadapi pertempuran, Zhang Ruochen hari ini telah melampaui Qi Singtian. Dia segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengukir puluhan ribu pola prasasti pada formasi, membekukan cairan di tanah, dan mundur dengan tenang. Setelah mundur ke kejauhan, Zhang Ruochen segera menggunakan indera spiritualnya untuk mentransmisikan Xiao Hei mulailah mengambil tindakan, hari ini adalah hari ketika Anda membuat keributan di surga, hargai kesempatan langka ini. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen berubah tubuhnya. Menjadi penampilan Dewa Pedang yang terkenal, pakaian putih berkibar, membawa pedang suci, seperti Dewa Pedang yang tiada taranya. Dia mengirim transmisi suara ke kuil Kuan Zhongsheng, Dewa ini telah diam-diam diperintahkan oleh Tuan Muda Lian untuk membantu Anda menangani Suanyi. Masalah ini rahasia, dan Anda dapat dengan tenang membuka sudut formasi. Kuan Zhongsheng, Ratu Daikzue, Purbasi, pernah bekerja sama dengan Dewa Pedang yang terkenal untuk berurusan dengan Cixing Tian, dan kerjasamanya sangat menyenangkan. Di bawah panggung Hua Dao, Ratu Daikzue berkata ada Dewa Pedang terkenal untuk membantu kita, dan kepercayaan diri kita meningkat. Dewa ini akan menjemputnya, Ratu Daikzue berkata, baru saja Dewa ini menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki, dan dia memang Dewa Pedang yang terkenal. Penatua ini tahu bahwa kekuatan spiritual Ratu kuat, tetapi jika Suanyi yang berubah bentuk tubuhnya, bisakah Ratu menjamin bahwa dia bisa melihat melalui teknik transformasinya? Kata Penatua Agung Changhai, tiga Dewa Besar yang hadir ragu-ragu, dan mereka benar-benar takut pada Suanyi. Kuan Zhongsheng berkata Penatua Agung adalah eksistensi di puncak kekuatan spiritual peringkat 84. Tidak peduli seberapa pintar Suanyi, dia tidak bisa menyembunyikannya darimu, kan? Jaraknya terlalu jauh, dan aku tidak yakin. Penatua Agung Changhai tersenyum, melepaskan kekuatan mentalnya, dan memeriksa Zhang Ruochen di luar aulah. Setelah beberapa saat, dia menarik kekuatan mentalnya dan merenungkan tidak ada cacat di tubuhnya, tetapi demi keselamatan, Tetua ini masih percaya bahwa dia tidak boleh diizinkan memasuki kuil. Bayangkan saja, begitu Suanyi mendapat dekat, bisakah kita benar-benar menjadi lawannya? Setelah serangkaian kekuatan mental dan jiwa, Zhang Ruochen selalu tenang. Melihat bahwa tidak ada tanggapan dari kuil, Zhang Ruochen bukannya tidak sabar, tetapi lebih percaya diri. Kuan Zhongsheng, Purbas, dan Ratu Daik Sui tidak ditangani oleh Penatua Agung Changhai. Jelas, orang tua ini ingin menggunakan ketiga dewa surga ini untuk berurusan dengannya. Ini memberi Zhang Ruochen kesempatan, dan kuil tongtian tampaknya kurang bisa dipecahkan. Dunia surga sangat luas, dengan lebih dari 10 ribu ras, besar dan kecil, dan kuil-kuil, yang telah mencapai puncak sejarah. Hanya ada satu dunia, tetapi ada dua surga. Selain itu, ada lebih dari satu keberadaan kuno yang basis kultifasinya dekat dengan surga, yang semuanya menakjubkan. Xiao Hei muncul di wilayah dinasti Sang Besar, dan pertama kali pergi ke ibu kota dinasti Shen. Dia ingin masuk ke istana kekaisaran dan langsung merebut perbendaharaan dinasti Sang Besar. Tapi gagal, ada dewa agung di istana kekaisaran, dan dia hampir menemukan tubuh aslinya. Sambil memarahi, Xiao Hei melemparkan pil racun mayat ke dalam istana kekaisaran, dan kemudian melarikan diri dari dadu. Xiao Hei adalah saksi kemakmuran dan kemunduran alam kunlun, dan dia juga menyaksikan penjarahan alam kunlun oleh para biksu dari alam surga seribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, ia memiliki kebencian yang mendalam terhadap alam surga. Tapi dia menekan kebenciannya dan tidak memasukkan pil racun mayat langsung ke kota, jadi tidak perlu melampiaskannya ke manusia biasa. Setelah berkeliaran untuk waktu yang lama, Xiao Hei memasuki tanah suci, ada banyak gunung suci, dan sejumlah besar biksu suci berlatih di dalamnya. Di bagian terdalam, sebuah kuil digantung di udara, memancarkan kecemerlangan tujuh warna. Dia melemparkan pil racun mayat ke tanah suci, dan kekacauan besar segera terbentuk. Xiao Hei memiliki jimat ilahi untuk melindungi tubuhnya, dan dia tidak takut dengan racun mayat. Seluruh tanah suci berubah menjadi mayat, mata air suci berbau busuk, dan bunga-bunga spiritual layu. Sejumlah besar biksu di alam suci berubah menjadi bangkai, dan di bawah kendali Xiao Hei, mereka pergi ke ibu kota besar para dewa dengan cara yang perkasa. Xiao Hei telah mempraktekkan teknik rahasia untuk mengejar mayat, dan sekarang ini sangat berguna. Di daerah terdekat, para dewa yang tinggal di alam surga merasakan perubahan dan berubah menjadi seberkas cahaya suci, terbang menuju tanah suci. Aduh, setelah beberapa saat, raungan naga yang marah datang dari tanah suci. Seekor naga ilahi barat mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari tanah suci, sebagian dagingnya menghitam, dan terkorosi oleh racun mayat. Racun mayat yang dibudidayakan oleh dewa jahat huang sangat menakutkan, dan sulit bagi dewa biasa untuk menolak. Pergi dan laporkan kepada para dewa besar istana Kekaisaran dan Sangkyu, beberapa dewa mayat telah datang ke surga. Xiao Hei telah meninggalkan tanah suci itu, dan menemukan sekte besar lainnya di dinasti Sang Besar. Obat-obatan suci, pil suci, klasik, batu dewa. Pada saat yang sama, kelompok kedua mayat meninggalkan sekte besar dan menuju ibu kota besar dinasti ilahi. Hampir semua dewa di surga ada di surga, atau garis pertahanan langit berbintang, atau lautan ketidakpastian. Banyak sekte besar di dunia memiliki kuil, tetapi mereka tidak dijaga oleh dewa, dan mereka dalam keadaan hampa. Cambuk itu mencapai tanah suci ketujuh, dan Xiao Hei masih terbanting ke pelat besi. Dari luar, tanah suci ini biasa-biasa saja, tetapi dunia tersembunyi di dalam gerbang gunung bukanlah tanah suci sama sekali, tetapi peninggalan kuno berwarna merah darah. Sebelum memasuki gerbang gunung, ada cakar merah darah yang muncul dari lautan darah di tanah kuno dan menamparnya. Xiao Hei melirik prasasti ilahi di gerbang gunung, dan segera mati selama jutaan mil. Di gerbang gunung, empat karakter surga tersembunyi laut darah terukir dengan mengesankan. Kuil surga tersembunyi laut darah adalah kuil peringkat kelima di dunia surga, dan itu tidak berarti bahwa dewa peringkat tinggi dapat masuk tanpa izin. Meskipun dia mengaku akrab dengan dunia surgawi, bukan itu masalahnya. Seratus ribu tahun yang lalu, dia memang datang ke surga, tetapi hanya ke beberapa tempat. Selanjutnya, Xiao Hei menjadi jauh lebih berhati-hati, dan hanya setelah melihat gerbang gunung dia meletakkan pil racun mayat. Tanah dinasti sang besar, termasuk wilayah Raja Naga Barat dan Rasroh Bumi di dekatnya, menjadi sangat kacau, dan sekte dan sekte besar dihancurkan, dan sejumlah besar mayat suci merajalela. Lebih dari selusin dewa di dunia surga berkumpul untuk mencari tahu pembuat onar dari klan mayat ini, tetapi basis kultivasi pihak lain tampaknya cukup maju, mereka menggunakan berbagai cara dan tidak dapat menemukannya. Racun mayat dewa neraka terlalu menakutkan. Untungnya, itu hanya dilepaskan di tanah suci. Jika dilepaskan ke dunia luar, itu dapat menghancurkan keluarga dalam sekejap. Mengapa dewa agung Sang Kiu belum menanggapi? Mengapa kamu tidak melaporkannya ke kuil cahaya? Tidak baik membiarkan kuil cahaya menyelesaikan masalah dinasti sang besar. Ada juga faksi di dunia surga, dan beberapa kuil cahaya intim, beberapa dipimpin oleh Sang Kiu, dan kuil elf dan kuil titan juga sangat berpengaruh. Xiao Hei menemukan bahwa dinasti sang besar menjadi semakin berbahaya dan tidak bisa lagi memimpin, jadi dia berangkat menuju wilayah di mana para kurcaci berada. Permaisuri ada di alam pengadilan surgawi, jadi dia seharusnya mengawasi kaisar. Xiao Hei menginjak tirai hujan dan berjalan menuju pegunungan yang lebat. Dia ingin menantang seluruh dunia surga sendirian, membalas dendam untuk dunia kunlun dengan satu orang, darah ganti darah, gigi ganti gigi, dan biarkan badai datang lebih ganas. Di luar kuil tongtian, Zhang Ruochen telah berkomunikasi dengan Kuan Zhongsheng dan yang lainnya, tetapi ditolak. Gejolak dinasti sang besar pecah, dan situasinya berubah. Kuan Zhongsheng, Ratu Daik Sui, dan Purbas semuanya melepaskan jiwa dan kekuatan spiritual mereka untuk mencari pembuat onar, tetapi tidak menemukan apapun. Pihak lain tersembunyi begitu dalam sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Zhang Ruochen memasuki kuil melalui transmisi suara, dan berkata, itu pasti Suan Yi, dia ada di sini, dia menciptakan kekacauan dan kekacauan, dan segera dia akan datang ke kuil. Formasi, dewa ini hanya bisa pergi. Dewa ini tidak ingin menghadapi Suan Yi secara langsung, dan dewa ini tidak peduli dengan kekacauan di surgamu. Omong-omong, Suanyuan Lian meminta dewa ini untuk memberimu kata, Penatua Agung Changhai dari kuil luar angkasa kemungkinan besar adalah anggota organisasi kuantum, seorang peserta yang bekerja sama dengan Jia Tian Xia dan menghancurkan garis pertahanan langit berbintang kedua. Anda sebaiknya berhati-hati saat bertemu dengannya. Di bawah panggung Hua Dao, Kuanzong hampir dalam sekejap, Seng, Kuindai Xue, dan Purbas mengilhami lapisan cahaya ilahi yang melindungi tubuh mereka, melepaskan dunia ilahi, dan meraih para prajurit di tangan mereka. Berita itu begitu eksplosif sehingga hampir mengejutkan mereka berkeping-keping. Tiga pasang mata menatap Penatua Agung Changhai, penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Transmisi suara Zhang Ruochen tidak bisa menyembunyikan persepsi dari Tetua Agung Changhai. Dia sangat tenang dan berkata, Orang tua itu hanya sedikit skeptis sebelumnya, tetapi sekarang saya dapat yakin bahwa Dewa Pedang yang terkenal itu pasti telah diubah oleh Suanyi. Dia tahu bahwa orang tua itu ada di Kuil Tongtian dan sengaja mengasingkan kita. Kuan Zongsheng sudah lama curiga, dia berkata. Bukankah berkata Suanyi dikenal sebagai orang nomor satu di dunia, dan dia memiliki cara yang hebat. Bukan tidak mungkin untuk memiliki semacam sarana yang menantang surga untuk menembusnya, rahasia Kuil Surgawi. Jawaban ini tidak dapat meyakinkan tiga dewa tertinggi yang hadir. Penatua Agung Changhai telah menyesalinya. Dia tahu bahwa hal yang sulit akan terjadi di hadapannya. Ketika dia datang, dia harus membersihkan Kuan Zongsheng dan yang lainnya sesegera mungkin. Salah satu alasan mengapa mereka tidak melakukan ini adalah karena ketiga Kuan Zongsheng termasuk di antara sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas di dunia surga, dan hampir tidak mungkin untuk menjatuhkan mereka secara diam-diam. Sedikit kecerobohan akan mengganggu para dewa di alam surga. Kedua, dia tidak menyangka bahwa Suanyuan Lian akan mengirim pendekar pedang terkenal, dan dia berada di depan Zhang Ruochen. Apakah mereka salah sejak awal? Zhang Ruochen sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Qi Xing Tian dan Putri Xenyu. Pergi dan bawa dewa pedang yang terkenal. Pada saat itu, Penatua Agung dapat menghadapinya secara langsung. Mungkin itu salah paham. Kata Kuan Zongsheng, ketika dia mengatakan ini, dia menatap Ratu Daik Sui, memberi isyarat padanya untuk segera mengontrol formasi ilahi di Kuil Tong Tian. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang memiliki masalah dengan Penatua Agung Chang Hai dan Dewa Pedang yang terkenal, mereka dapat langsung menekannya. Penatua Agung Chang Hai menghela nafas. Induksi berbahaya terjadi. Izumi Nakaseng, Ratu Daik Sui, dan Purbas langsung merasa ngeri. Mereka bahkan tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi. Kapak perang di tangan Purbas, seperti roda angin, terbang lurus ke arah Penatua Agung Chang Hai. Retak, Kuan Zongsheng menarik lusinan petir, yang semuanya keluar. Mereka berdua tidak peduli tentang hidup dan mati Lin Xi di sebelah Penatua Agung Chang Hai, mereka hanya ingin segera menyelesaikan krisis dan menekan Penatua Agung Chang Hai. Penatua Agung Chang Hai memang sangat kuat, tetapi mereka juga tidak lemah. Dalam pertemuan dekat, ada peluang untuk menang. Ruang di sekitar Great Elder Chang Hai tampaknya terbentang tanpa batas, kapak perang dan guntur dan kilat terbang sangat cepat, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapainya. Boom! Ruang gravitasi seperti lubang hitam turun dari langit, menekan Purbas dan Izumi Nakaseng. Kedua Dewa Gemetar, seolah-olah mereka ditekan oleh dunia besar, dan otot serta tulang mereka hancur. Mereka segera mundur, mencoba keluar dari ruang gravitasi, tetapi gerak kaki mereka sulit dan setiap langkah melelahkan. Kalian berdua, lama tidak bertemu. Suara Jia Tian Xia terdengar di belakang mereka. Cahaya divine perak putih menembus dunia divine yang lahir di musim semi. Of! Jia Xia meninju tubuh Dewa yang lahir di musim semi, tinju putih perak menusuk dari belakang ke dada, meneteskan darah terus-menerus. Di lengannya, dia memakai sarung tangan perak yang mengalir, yang sangat kuat. Jia Tian Xia telah mematahkan tubuh dan memasuki jajaran pembangkit tenaga listrik teratas. Kamu benar-benar punya masalah. Jia Tian Xia, apakah kamu bersembunyi di bidang spiritual lelaki tua laut? Kuan Zhong Sheng meraum dengan marah, dan ratusan juta lampu jimat mengalir keluar dari tubuhnya, memukul mundur Jia Tian Xia, dan pada saat yang sama ruang gravitasi hancurkan sudut. Ini adalah trik unik yang dia habiskan selama puluhan ribu tahun untuk dipadatkan. Ini disegel di dalam tubuh dan meledak dalam sekejap, yang dapat sangat merusak lawan yang basis kultifasinya melampaui miliknya. Ratu Daik Sui tidak menyerang Penatua Agung Chang Hai, tetapi segera mundur, berniat untuk mengendalikan formasi di Kuil Tong Tian terlebih dahulu. Namun, ketika dia tiba di pusat formasi, Penatua Agung Chang Hai sudah berdiri di sana. Ratu Daik Sui melihat ke arah platform Hua Dao, dan Penatua Agung Chang Hai lainnya masih duduk di bangku batu. The Great Elder Chang Hai memegang staff Space Divine Crystal, dan berkata dengan tenang, jangan melihatnya, itu hanya tiruan spiritual dari orang tua ini. Dengan kultifasi Anda, Anda tidak dapat melihatnya. Bagaimanapun, Ratu Daik Sui adalah Dewa Kuno Kelas 1, pemikiran kekuatan spiritual dibuang, dan puluhan ribu klon kekuatan spiritual muncul di posisi kunci formasi di Kuil Tong Tian. Dia cantik dan ramping di mana-mana. Tetapi pada saat berikutnya, puluhan ribu tetua samudera besar juga muncul di kuil, dan mereka menggunakan teknik magis yang berbeda untuk menghancurkan klon kekuatan spiritual Ratu Daik Sui satu persatu. Apa yang terjadi? Di luar kuil, terdengar suara bersemangat dari Dewa Pedang yang terkenal. Ratu Daik Sui, yang awalnya sedikit putus asa, melihat harapan dan segera mengirim transmisi suara kembali Chang Hai dan Jiatian Sia ada di kuil. Segera setelah itu, dia berkata kehidupan di musim semi, Purbas, gunakan semua kekuatanmu untuk menghancurkan hanya dengan membawa para Dewa Pedang yang terkenal, kita dapat menghadapi mereka. Mata Penatua Chang Hai suram, kekuatan spiritualnya bergerak, dan kekuatan merobek ruang bertindak pada Ratu Daik Sui. Penampilan Ratu Daik Sui mulia dan indah, dan kulitnya seputih batu giok. Pada saat ini, retakan merah darah muncul di antara alisnya, menyebar ke leher dan dadanya, dan tubuhnya tampak terbelah dua secara langsung. Energi mental dan auranya mengalir deras, dan tangannya berjuang bersama. Segera, sepasang sayap cahaya ramping muncul di bagian belakang, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Udara dingin meraung, dan duri es yang tak terhitung jumlahnya muncul di kuil, menghancurkan sarana ruang dari Penatua Agung Chang Hai. Hei, sayap peri salju, kata Penatua Agung Chang Hai. Snow Elf Wings adalah kemampuan yang hanya dapat diperoleh oleh setiap generasi ratu elf, dan dapat meledak menjadi kekuatan-kekuatan supernatural yang tak terukur. Di udara dingin di bawah kaki ratu Daik Sui, tanaman merambat tumbuh, menghalangi langkah Great Elder Chang Hai. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan busur sebening kristal dan panah memanah. Yang aneh adalah tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tali busurnya tidak bisa ditarik. Ruang dibekukan, Penatua Agung Chang Hai tiba-tiba muncul di depannya, semua tanaman merambat terbakar, dan staf kristal luar angkasa disambar seperti kilat. Cahaya surgawi pelindung tubuh ratu Daik Sui sangat rapuh, seperti lapisan gelembung yang pecah. Yang mulia ratu, Purbas ada di sini untuk membantumu. Purbas penuh dengan cahaya ilahi, memegang kapak perang, dia menebas tiba-tiba, dan kekuatan suci yang kuat bertabrakan dengan staf kristal surgawi ruang angkasa. Purbas adalah sosok legendaris kelas satu, yang telah menaungi dewa-dewa besar kuil cahaya dan sang kiu, dan dapat menempati peringkat tiga teratas di surga dalam hal kekuatan tempur. Boom! Bersama dengan kekuatan ratu Daik Sui dan Purbas, mereka masih tidak bisa menghentikan serangan dari Great Elder Chang Hai. Gelombang kejut luar angkasa menimpa mereka, dan keduanya terbang mundur. Di luar kuil, tahan mereka, dewa ini akan datang untuk membantumu. Zhang Ruochen memanifestasikan ribuan pedangki di depannya, seperti sungai pedangki, menembus formasi berat dan pola ilahi di luar kuil surga, dan bergerak maju dengan cepat. Selama tiga dewa besar dari alam surgawi dapat menahan Penatua Agung Chang Hai dan membuatnya tidak dapat memobilisasi formasi ilahi, Zhang Ruochen pasti akan memaksa masuk. Lagi pula, baru beberapa hari sejak Penatua Agung Chang Hai datang ke kuil Tong Tian, dan tidak mungkin untuk menguasai semua formasi di kuil Tong Tian. Izumi Nakaseng, Purbas, dan Kuindaik Sue semuanya bekerja keras, dan mereka semua memiliki kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak. Kekuatan spiritual Penatua Agung Chang Hai dapat disebut sebagai puncak yang tak terukur, tetapi ruang di kuil itu kecil, dan secara alami dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan banyak metode tidak dapat digunakan. Di atas kuil Tong Tian, ada sarana ruang angkasa yang diatur oleh Penatua Agung Chang Hai, yang dapat menutupi kebocoran fluktuasi kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen juga menembakkan panji darah dan jiwa yang diambil dari Sue Li, menutupi dunia dan berusaha untuk tidak diperhatikan oleh para dewa di alam surga. Swiss, ribuan pedang terbang serempak, membombardir gerbang kuil. Pintu tertiup terbuka, dan area ribuan mil di sekitarnya terguncang. Sulit untuk menyembunyikannya. Pasti ada dewa di dunia surgawi yang tahu tentang situasi ini. Pertarungan cepat. Zhang Ruochen berpakaian putih, menghindar ke kuil, dan berkata, pencuri tua di laut, dewa ini ada di sini, kamu dapat menangkapnya sebelum kamu bisa. Di hutan persik, pertempuran itu sengit, dan darah para dewa ada di mana-mana. Dunia para dewa hancur, pecahan dunia jatuh ke tanah, puncak gunung runtuh, sungai yang rusak menggantung di udara, dan hutan persik rusak parah. Urbas memasuki daftar daging dan daftar kapak daudi The Theory of God pada saat yang sama, tetapi tubuh tirani itu terkoyak oleh kekuatan luar angkasa dan berubah menjadi potongan daging dan darah. Penatua Agung Chang Hai menggunakan kekuatan ruang untuk sementara menekan fragment daging dan darahnya ke tempat yang berbeda untuk mencegah daging mengembun kembali. Ratu Daik Sui juga terluka parah, sayap perisalju terputus, darah menetes dari punggungnya, dan napas tubuhnya sangat merosot. Pada saat ini, dia disematkan dalam kekosongan oleh staff kristal luar angkasa. Tangan kanan Penatua Agung Chang Hai meraih di antara alisnya, mencoba memecahkan lautan surgawinya dan merebut sumber ilahi. Mendengar suara pedang, Ratu Daik Sui yang berwajah pucat menunjukkan ekspresi bahagia. Dewa pedang yang terkenal ada di sini, ada keselamatan. Bagaimanapun, Dewa pedang yang terkenal adalah karakter yang pernah dapat digolongkan dalam daftar lengkap teori Dewa Besar. Bahkan jika dia kehilangan pedang suci dan makna mendalam dari kendo, kultivasinya masih bukan masalah sepele. Zhang Ruo Chen sepenuhnya menggantikan Dewa Pedang yang terkenal, dan sambil mengayunkan pedangnya, dia tidak lupa berteriak, dengan Dewa ini di sini, siapa yang berani menyentuh yang mulia. Penatua Chang Hai telah menghabiskan waktu yang lama, tetapi basis kultivasi dan kekuatan spiritual Ratu Daik Sui sangat kuat, dan dia telah bertarung melawannya, menyembunyikan sumber para Dewa. Gagal menemukan sumber para Dewa, kekuatan spiritual Great Elder Chang Hai meledak, mengirim Ratu Daik Sui terbang. Pegang Space Divine Crystal Staff dengan erat, dan tebas pedang perang di belakangnya. Bukan benturan tubuh fisik, tetapi kekuatan yang menyembur dari kekuatan spiritual. Pada Staff, fluktuasi spasial yang kuat muncul, meningkatkan kekuatannya lapis demi lapis. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen merasakan ruang gravitasi tirani menekannya. Seperti yang diharapkan menjadi salah satu kekuatan mental teratas di dunia saat ini, setelah digabungkan dengan kekuatan luar angkasa, kekuatan tempur benar-benar bukan masalah sepele, kata Zhang Ruochen diam-diam. Jika Dewa Pedang yang sebenarnya ada di sini, dia pasti akan menderita kerugian besar dalam menghadapi metode berturut-turut dari penatua Agung Chang Hai. Zhang Ruochen menggunakan sarana ruang untuk secara halus menyelesaikan ruang gravitasi di tubuhnya. Bang! Pedang itu bertabrakan dengan tongkat. Penatua Agung Chang Hai jatuh langsung ke hutan persik, menghancurkan area depresi yang luas. Ada ekspresi kebingungan di matanya, pencapaian spasial Dewa Pedang yang terkenal begitu hebat sehingga dia bisa menghancurkan ruang gravitasinya tanpa terlihat. Zhang Ruochen tidak memberinya waktu untuk memikirkannya, jadi dia membangkitkan aliran pedang ki yang stabil dan terbang lurus ke arahnya. Bang! Bang! Penatua Agung Chang Hai memasukkan tongkatnya ke tanah, membentuk penutup ruang angkasa, menghalangi semua pedang ki yang terbang masuk. Ratu Daik Sui, yang roh dan jiwanya telah rusak parah, terbang lagi, dan melihat Dewa Pedang yang terkenal menindas Penatua Agung Chang Hai, dan dia dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas di bawah tak terbatas. Seorang pria berjubah putih, pedang dunia. Zhang Ruochen khawatir Ratu Daik Sui dapat melihat kekurangan apapun, dan dengan cepat berkata, Yang Mulia, pergi untuk mengontrol formasi kuil dan gunakan formasi untuk membunuh orang tua ini. Ratu Daik Sui menggendongnya kembali, sayap jangkrik tumbuh lagi di atas, memancarkan sedikit dingin, dan lepas landas. Semburan senandung datang dari penutup ruang di bawah, membentuk serangan spiritual mengerikan yang mendarat di Kuin Daik Sui. Penatua Agung Chang Hai melakukan teknik ilahi pamungkas dari kuil luar angkasa, tebasan pemisah jiwa. jiwa Ratu Daik Sui terluka satu demi satu, dan dia sudah dalam kondisi yang relatif lemah. Diserang oleh sihir spiritual, jiwanya terbelah menjadi dua bagian, suara teredam keluar dari mulutnya, dan dia jatuh langsung ke tanah. Kali ini, itu benar-benar mengalami pukulan berat yang akan mempengaruhi fondasi. Namun, Penatua Agung Chang Hai meluncurkan teknik sihir ini dan memberi Zhang Ruo Chen kesempatan. Wow, pedang Zhang Ruo Chen bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat terang, menusuk lurus ke bawah. Tidak lagi menyembunyikan nafas, keluar semua untuk melepaskan kekuatan, dan kekuatan ilahi terus naik. Enam pedang ilahi terbang keluar dan berjalan bersamanya. Ini kamu. Penatua Agung Chang Hai memiliki rambut putih terbang, matanya sangat tajam, dan dia menembakkan staff kristal luar angkasa. Boom, penutup ruang dipecah. Staff kristal luar angkasa bertabrakan dengan pedang di tangan Zhang Ruo Chen, dan keduanya meledak pada saat yang sama, berubah menjadi berkeping-keping. Tubuh Penatua Agung Chang Hai ditembus oleh enam pedang ilahi, langsung dihancurkan, dan kabut darah dibakar ke tanah. Namun, ketika kekuatan spiritual mencapai levelnya, tubuh fisik sebenarnya tidak terlalu penting, dan bahkan jiwa dapat ditinggalkan. Zhang Ruo Chen tidak berani bersantai sama sekali, dan hendak mengeluarkan tripod tanah. Tiba-tiba, fluktuasi ruang yang menakutkan datang dari tanah, dan prasasti ruang angkasa yang padat terbang, mengembun menjadi satu ruang demi satu. Delapan belas putaran yin dan yang. Zhang Ruo Chen diam-diam terkejut, dan segera terbang terbalik. Di udara, dia juga memanifestasikan delapan belas putaran yin dan yang. Itu juga delapan belas formasi dewa ruang angkasa, delapan belas dunia formasi dewa, satu per satu, bertabrakan bersama. Fluktuasi spasial seperti pasang surut dan ombak, bergegas ke segala arah, benar-benar menghancurkan hutan persik. Ratu Daik Sui, yang telah dipukul dengan keras, terbang ke kejauhan dalam gelombang besar angkasa. Semua potongan daging dan darah yang telah ditekan purbas di tanah dibalik. Pikiran spiritual yang lemah memasuki telinga Zhang Ruo Chen jangan sok, meskipun Anda semua memiliki delapan belas permainan yin dan yang, tetapi kekuatan spiritualnya jauh lebih baik daripada milik Anda, Anda akan menderita kerugian besar. Selamatkan Lao Zi dulu, tunggu Lao Zi untuk melarikan diri. Bunuh mereka satu per satu. Zhang Ruo Chen memandang Chi Singtian pada platform transformasi Tao di kejauhan, itu benar-benar menyedihkan, dipaku di kayu salib, darah di tubuhnya hampir terkuras. Suanyuan Lian berjanji untuk menyelamatkan nyawanya dan putri Sen Ru, tetapi dia benar-benar hanya menyelamatkan nyawa mereka. Zhang Ruo Chen tidak menyalahkan Suanyuan Lian, tidak mudah menyelamatkan nyawa Chi Singtian di alam surga. Tidak mungkin untuk masuk ke kuil Tongtian dan menimbulkan kerusakan berat pada sekelompok dewa besar di dunia surga, dan masih bisa menjadi paman dengan nyaman, kan? Namun, Zhang Ruo Chen mendengar bahwa Chi Singtian terlalu ganas saat itu, dan dia akan meledakkan Purbas, Kuan Zhongsheng, dan lainnya. Pencuri Ruo Chen kecil, lelaki tua itu telah lama menunggumu di sini. Kekuatan spiritual Penatua Agung Changhai bocor seperti air terjun biru, tumpah ke delapan belas dunia para dewa. Dunia formasi ilahi terus berkembang keluar, mengungkapkan garis besar dunia yang sebenarnya, untuk menghancurkan delapan belas putaran Yin dan Yang Zhang Ruo Chen. Namun, setelah berkembang sampai batas tertentu, delapan belas dunia formasi ilahi bertabrakan dengan kuil Tongtian, menyentuh formasi ilahi kuil. Zhang Ruo Chen mengambil kesempatan ini dan meremas jari pedangnya. Wow, pedang ilahi Lao Liu terbang dan mengenai salib di platform Tao. Di bawah platform Tao, avatar kekuatan spiritual Great Elder Changhai lepas landas, menghalangi bagian depan salib, dengan lapisan perisai ruang yang terkondensasi di depannya. Setelah serangkaian ledakan, pedang ilahi enam tua diblokir oleh lapisan terakhir segel perisai ruang angkasa, dan dipasang di depan klon kekuatan spiritual dari Penatua Agung Changhai. Klon sangat kuat, Zhang Ruo Chen melihat lebih dekat dengan mata kebenaran dan menemukan bahwa klon itu diringkas dari pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Bahan tubuh sangat istimewa, dan mengandung beberapa karakteristik yang melebihi Dewa Agung Taiksu dan Dewa Kekuatan Spiritual tingkat 84. Itu disempurnakan dari zat dalam tubuh para dewa yang menggunakan kekuatan spiritual untuk mencapai satu pemikiran untuk mengatur dunia. Alasan mengapa Zhang Ruo Chen membuat penilaian ini adalah karena dia sendiri yang memegang kerangka kekuatan spiritual tingkat 86 yang dia ambil dari Dewa Agung Taiksu di kota Hantu Fengdu. Miaoli, kamu datang untuk berurusan dengannya. Zhang Ruo Chen sangat tegas, meninggalkan jam matahari di ronde ke 18 Yin dan Yang, dan tubuhnya berubah menjadi pita dan terbang keluar. Biksu Suci Sumi, yang pada awalnya berada di puncak kekuatan spiritual peringkat 84, mengelola Yin dan Yang putaran ke 18, dan mampu bersaing dengan Raja Para Dewa tanpa kekalahan. Kekuatan spiritual dari Great Elder Chang Hai tidak kalah dengan Sage Sumi di masa lalu, bahkan jika itu lebih rendah, kekuatan pertempuran yang meletus bukanlah masalah sepele. Dia hanya bisa membiarkan Siu Chen Tian Shen berdiri di atas, dia memiliki semangat yang kuat dan dapat menggabungkan kekuatan waktu dengan Yin dan Yang putaran ke 18, jadi dia harus dapat memblokir penatua Agung Chang Hai. Di bawah, Jia Tian Xia telah sepenuhnya mengalahkan Kuan Zhong Sheng, menghancurkan tubuhnya hingga hancur, dan para prajurit telah lama jatuh entah kemana. Dengan setiap nafas, Jia Tian dapat menyedot banyak darah di musim semi. Dia berlatih peta perang bela diri darah dan mahir dalam teknik rahasia memadatkan darah dan meningkatkan tubuh fisik. Zhang Ruo Chen lepas landas dari langit, mata Jia Tian Xia tenggelam, dan dia memainkan petan raka Asura dan dunia Asura yang rusak perlahan terbuka. Di benua merah kuning, tulang-tulang ditumpuk menjadi pegunungan, dan sungai-sungai mengalir dengan darah merah cerah. Melihat peta neraka Asura, Aura Siu Chen Tian tidak datang kepadanya. Seratus ribu tahun yang lalu, ini adalah peta pertempuran yang dia sempurnakan. Di bidang bintang segitiga gelap, Jia Tian bahkan mengejeknya dengan gambar ini. Kebencian baru dan kebencian lama muncul dalam pikiran. Sebelum Zhang Ruo Chen bisa bergerak, sidik jari Asura yang besar terbang keluar dari ronde ke-18 Yin dan Yang, membuat Jia Tian Xia jauh lebih pendek dan hampir berubah menjadi pai daging. Di tanah, lubang lima jari besar muncul. Tidak jauh dari Jia Tian Xia. Kehidupan Kuan Zhong Sheng tidak luput, dan tubuhnya juga rusak parah. Siu Chen Tian Shen mengambil peta neraka Asura, mengilhami nyala api Tuhan, dan menyempurnakan kekuatan dan pikiran jiwa yang tersisa dalam gambar di Jia Tian Xia. Setelah itu, gulungan gambar dicetak untuk menekan Jia Tian Xia dengan benua surah. Bang Bang, Zhang Ruo Chen telah bertabrakan dengan avatar Tetua Agung Chang Hai, dan pedang dewa enam tangan berevolusi menjadi berbagai gerakan pedang, mengalahkannya terus-menerus. Avatar ini bukan masalah sepele, penatua Agung Chang Hai telah mencapai tingkat kekuatan spiritual ke-80, dan dia sudah berkultivasi. Sesekali, sejumlah besar pikiran spiritual akan memasuki klon. Ini adalah persiapan penatua Chang Hai untuk peringkat ke-85 dari kekuatan spiritual, dan telah mencapai saat terakhir. Selama klon dan tubuh utama digabungkan, ada kemungkinan besar untuk berhasil menembus alam dan menjadi dewa spiritual. Bang, Zhang Ruo Chen meninju medan kekuatan mental dari klon Great Elder Chang Hai, menjatuhkannya terbang, dan menabrak platform Tao. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh klon. Melihat Zhang Ruo Chen menyerang lagi, klon Great Elder Chang Hai tidak bisa mundur, meraih lin si dan mengancam Zhang Ruo Chen, Anda dapat mengetahui situasi spesifik di kuil Tong Tian, itu harus melalui dia, kan? Jika Anda mengambil langkah maju, ini orang tua akan membiarkannya musnah. Itu hanya tiruan belaka, dapatkah itu mengancamku? Zhang Ruo Chen muncul di depan tiruan dari tetua agung Chang Hai dalam sekejap, seolah-olah dia telah melintasi ruang dan waktu, dan memukulnya dengan keras. Kepala klon Great Elder Chang Hai diledakan dengan tinjunya, membentuk badai spiritual yang kuat. Zhang Ruo Chen membungkus Lin Xi dengan diagram Yin Dan yang dari Tai Ji, dan pedang dewa enam tangan untuk melindungi tubuhnya berubah menjadi seberkas energi pedang dan terbang dan mendarat di platform Tao. Dari awal hingga akhir, Lin Xi sangat tenang, dengan sepasang mata yang indah, menatap wajah Zhang Ruo Chen yang luar biasa dan tegas, merasakan rasa aman dari lengan dan dadanya, seolah-olah semua badai berhenti pada saat ini. Ketenangan rusak di atas platform transformasi Tao, formasi ilahi melingkar dengan cepat mengembun. Di tengah gemuruh, garis-garis petir ungu melintas melalui formasi, memancarkan fluktuasi aura yang menyesakan. Zhang Ruo Chen, kamu berani masuk ke platform Tao, kamu masih terlalu muda. Avatar tanpa kepala dari penatua agung Chang Hai terbang dalam awan kekuatan spiritual, dan kemudian berubah menjadi delapan belas aliran asap dan terbang menjauh, bergegas menuju pusat pembentukan Kuil Tong Tian. Enam pedang ilahi terbang keluar, menghancurkan enam asap kekuatan spiritual, dan membakar pikiran kekuatan mental di dalamnya. Sosok pada terbang keluar dari tubuh Zhang Ruo Chen, menyatu menjadi semburan dua belas pemikiran spiritual dan mengejarnya. Di antara dua belas aliran deras, sejumlah besar serangga pemakan dewa melebarkan sayapnya. Memegang pedang yang menjatuhkan darah, Zhang Ruo Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas ke arah salib. Boom! Masih ada seribu meter dari salib, dan sejumlah besar pola ilahi muncul, menghalangi pedang yang meneteskan darah. Pedang ini, seperti menebas dinding dewa, mengejutkan Zhang Ruo Chen selangkah mundur. Pikiran spiritual Qi Xing Tian datang banyak pola ilahi di sini ditinggalkan oleh Wen Tian Jun saat itu. Para dewa di bawah yang tak terukur, saya khawatir mereka tidak dapat dibuka secara paksa, mereka harus mengendalikan pusat pembentukan kuil. Zhang Ruo Chen saya sangat marah sehingga saya hampir muntah darah, mengapa saya tidak mengatakan ini sebelumnya. Qi Xing Tian berkata lagi bahkan jika Anda mengontrol pusat formasi, Anda masih harus menghabiskan banyak waktu untuk menganalisisnya. Apakah Zhang Ruo Chen punya waktu? Kalau begitu aku akan pergi. Zhang Ruo Chen ingin segera pergi, karena takut dia akan menjelaskannya di sini. Dalam formasi di atas, guntur dan kilat yang terang dan menyilaukan jatuh seperti air terjun, dan kekuatan yang menghancurkan menelan Zhang Ruo Chen dan Qi Xing Tian. Kuil Cahaya memegang tongkat kerajaan, Qi Yang Shan bermandikan cahaya ilahi yang sempurna, menghadap ke arah Kuil Tong Tian, dan berkata sambil tersenyum, organisasi kuantitatif akhirnya menembak. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi muncul dari tanah dan mengembun menjadi dewa yang mengenakan baju besi dan memegang geek pertempuran. Qi Yang Shan melirik dewa itu dan berkata, Su Xiao, mengapa kamu ada di sini? Itu adalah seorang bijak hebat dari Istana Ketertiban yang datang untuk melapor untuk membiarkan dewa keluar dan membantu Tuan Istana Muda jalan bebas. Qi Yang Shan sedikit mengernyit, sedikit bingung. Untuk memonopoli penghargaan atas penindasan organisasi, dia tidak mengirim siapapun untuk mengundang dewa lain di kuil cahaya. Siapa itu? Ikut campur. Setelah beberapa saat, para dewa istana malam, Istana Singhui, Istana Kebebasan Istana Kedelapan Kuil Guang Ming datang satu demi satu. Meskipun Qi Yang Shan tidak senang di dalam hatinya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, peristiwa besar memang terjadi satu demi satu di dunia surga hari ini, dan itu normal bagi para dewa untuk berkumpul di kuil cahaya. Namun, ketika Jidong Huang berdiri di samping, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Perubahan ini membuatnya lengah. Sekitar 100 ribu mil jauhnya dari kuil cahaya, Suzaku Hu duduk bersila di bawah pohon dan membuka matanya. Dialah yang menggunakan kekuatan jiwanya untuk membujuk Sage Agung dari kuil cahaya untuk mengundang semua dewa keluar. Bukannya dia ingin membunuh Zhang Ruochen, tetapi dia percaya bahwa organisasi menempatkan dirinya dalam bahaya karena itu ditempatkan di kuil Tongtian, pasti ada cara untuk menghadapi ancaman dari kuil Guang Ming dan Sang Kiu. Kemungkinan terbesar adalah bahwa ada organisasi kuat dengan sejumlah besar organisasi di kuil cahaya yang dapat menyerang kapan saja dan mengendalikan beberapa lingkaran penjaga di surga. Dia tahu ke Yangshan, dia memiliki bakat terbaik dalam seni bela diri, dan juga memiliki strategi dan ambisi, tetapi dia terlalu arogan dan sombong. Suzaku Hu khawatir dia ditanam di tangan organisasi kuantitatif, jadi dengan cara ini, dia mengundang para dewa kuil cahaya untuk membantunya, sederhana seperti yang terlihat. Selama ke Yangshan waspada, atau berkelahi dengan anggota organisasi kuantitatif di kuil cahaya, dia dapat membeli lebih banyak waktu untuk Zhang Ruochen. Pada platform Tao, Zhang Ruochen menopang diagram Tai Chi Yin Yang, Gunung Suci Saoyang dan Laut Suci Saoyin terus berputar, menyerap serangan guntur dan kilat yang dilepaskan oleh formasi ilahi. Tripod bumi juga digantung di atas kepala, melindungi tubuh. Zhang Ruochen memegang prasasti anti-dewa dan terus memecahkan pola ilahi, mendekati Chi Singtian langkah demi langkah. Untuk menyelamatkanmu, aku mempertaruhkan hidupku kali ini, kamu harus ingat hari ini. Zhang Ruochen berteriak sambil berjalan maju tanpa melarikan diri. Chi Singtian terdiam, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Saya tidak tahu apakah saya merasakan kesulitan atau kehangatan dunia. Monumen anti-dewa hanyalah musuh dari pola ilahi dan pola prasasti, bahkan jika pola ilahi pada platform transformasi ilahi ditinggalkan oleh Wen Tianjun, itu tidak dapat dilawan. Tidak lama kemudian, Zhang Ruochen muncul di depan Chi Singtian, lepas landas, meraih salah satu tombak perang terang yang menembus alisnya, dan mengeluarkan tombak perang inci demi inci. Darah para dewa terus mengalir keluar. Chi Singtian menggertakkan giginya dan berteriak, tetapi semangatnya berangsur-angsur mendidih. Tombak pertama ditarik keluar, yang kedua ditarik keluar. Sembilan tombak berturut-turut, mundur. Chi Singtian meneriakan ini, dan energi iblis yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Satu demi satu, ukiran batu iblis muncul di sekitar tubuh, menghancurkan semua pola ilahi yang tersisa. Peta Tai Chi Yin yang membentang hingga batasnya, dan gunung Suci Saoyang dan laut Suci Saoyin rusak parah dan hampir runtuh. Jika benar-benar ingin runtuh, kultifasi Zhang Ruochen akan mundur. Melihat tubuh Chi Singtian begitu tirani, seolah-olah iblis yang tak tertandingi terbangun, Zhang Ruochen melindungi tubuhnya dengan tripod bumi dan segera terbang merekomendasikan sebuah buku, Saya Makan Monster di Kota Monster. Kin Saoyou melakukan perjalanan ke dunia di mana monster meraja lela dan berbahaya. Tapi dia juga anggota divisi penindasan iblis dengan tingkat reinkarnasi tertinggi. Melihat kulit yang dicat aneh, iblis rubah yang licik, roh ular yang menakutkan, dan roh jahat yang menyamar sebagai dewa dan buddha. Kin Saoyou meneteskan air liur. Tutup pintunya, rebus airnya, ayo makan malam hari ini. Purbas, yang memadatkan kembali tubuh dewanya, memegang kapak perangnya dan melihat ke arah platform Tao. Bagaimana ini mungkin? Pola ilahi pada tubuh Chi Sing Tian benar-benar retak oleh Zhang Ruo Chen. Anak ini. Purbas tidak tahu harus berkata apa, dia hanya merasa bahwa kekalahan dunia surga terlalu buruk hari ini, alam Kun Lun. Tidak, ini belum berakhir, ini belum berakhir. Terus berjuang, Purbas mengalir dengan cahaya ilahi, terbang dari tanah, dan menebas dengan kapak yang berat. Kapak perang memiliki potensi untuk membuka langit, membuka benua yang diringkas oleh petan Raka Asura, dan menyelamatkan kehidupan di musim semi. Setelah itu, dia terus terbang menuju pusat pembentukan kuil Tong Tian. Kuan Zhong Sheng memahami situasi saat ini, jadi dia tidak ingin bertarung sama sekali dan bergegas keluar dari kuil. Hanya dengan memecahkan metode penyamaran yang diatur oleh penatua Agung Chang Hai dan Zhang Ruo Chen di luar kuil, menyebarkan situasi di kuil Tong Tian, dan meminjam kekuatan seluruh dunia surga, situasi dapat kembali terkendali. Jia Tian Xia bergegas keluar dari reruntuhan, membentangkan sayap darah di punggungnya, dan menyusul Kuan Zhong Sheng. Kuan Zhong Sheng tahu bahwa dia bukan lawan Jia Tian Xia. Dan berkata Jia Xia, apakah kamu tidak melihat situasinya dengan jelas? Qi Xing Tian telah lolos dari kesulitan. Jika Zhang Ruo Chen diizinkan untuk melepaskan Dewi lagi, semua orang akan melakukannya, mati. Kematian, Ben Kursinya telah rusak dan berhenti, dan tidak ada batasan untuk itu, siapa yang bisa membunuhku. Kecepatan Jia Tian sangat cepat, dan kekuatannya luar biasa, menghancurkan guntur perampokan ungu yang ditembakkan oleh Kuan Zhong Sheng satu demi satu, menekan langkah demi langkah. Setelah mematahkan tubuh dan berhenti, tubuh fisik dapat dengan cepat meningkat dalam waktu singkat. Dia ingin menggunakan seluruh tubuh darah yang lahir di musim semi untuk meningkatkan kekuatan fisik. Jia Xia secara alami memiliki kepercayaan diri akan keabadian, dan jika kultifasinya mencapai levelnya, pembunuh dewa dan mistisisme tidak dapat ditemukan, dan dia hampir tidak pernah bisa mati dan menjadi abadi. Mistisisme, ada berapa banyak di bawah yang tak terbatas. Terlebih lagi, dia memiliki kepercayaan yang cukup pada Penatua Agung Chang Hai, dan dia tidak terukur siapa yang bisa menghentikan 18 putaran Yin dan Yang. Namun, Penatua Agung Chang Hai meragukan kekuatannya sendiri. Karena si Uchen Tian Shen terlalu kuat, dia selalu bisa menahannya dengan bantuan Biro ke-18 Yin dan Yang dan jam matahari. Biarkan dia pergi. Penatua Agung Chang Hai mengirimkan suara ke Jia Tian Xia. Jia Tian Xia sedikit berkonsentrasi, merasa bingung. Setelah Fang Kuan Zhong Sheng pergi, berita itu harus segera menyebar ke langit. Begitu Kuil Guang Ming, Sang Kiu, Kuil Elf, Kuil Titan, Del, bergabung untuk membuka lingkaran penjaga, Zhang Ruo Chen pasti akan mati. Sebagai anggota organisasi kuantitatif, bagaimana mereka bisa bertahan. Belum lagi pelindung dunia terbuka sepenuhnya, tetapi Sang Kiu, yang paling dekat dengan Kuil Tong Tian, membuka sudut pelindung dunia, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat Jia Tian ragu-ragu, Kuan Zhong Sheng menunjukkan teknik gerakannya, berubah menjadi aliran kilat, dan bergegas keluar dari kuil. Penatua Agung Chang Hai tidak menjelaskan kepada Jia Tian Xia, dan sekali lagi mentransmisikan suaranya pertama pergi untuk menguasai formasi kuil surgawi. Suara itu belum selesai. Boom! Ujung pedang bercahaya memotong langit dan mengenai Kuan Zhong Sheng yang hendak melarikan diri dari kuil Tong Tian. Itu adalah pedang berkarat, tetapi tubuh pedang itu berisi nyala api yang sepanas matahari yang konstan. Di tubuh pedang, Rune Ilahi naik dan turun. Pedang Ilahi ketiga melewati rompi yang lahir di musim semi, dan tubuh pedang berubah menjadi kolom karat dengan ketinggian ribuan meter, dan dipaku ke tanah. Meskipun Kuan Zhong Sheng melepaskan guntur dan kilat, memerintah Divine Rune, atau membakar darah dan meledakan Divine Power, dia tidak bisa membebaskan diri. Zhang Ruo Chen masih berpakaian putih, berdiri di atas pedang Ilahi ketiga, menatap Jiatian Xia di bawah, dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa membunuhmu. Bagaimana kalau aku membunuhmu? Cahaya yang terpancar keluar benar-benar mewarnai dunia dalam kuil menjadi merah darah. Junior ini, yang pernah dianggap sebagai debu dan lumpur, kini telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, memberinya banyak tekanan. Nasib dunia adalah milikku. Suara Siu Chen Tian Shen datang dari ronde ke-18 Yin dan Yang. Tampaknya jika Zhang Ruo Chen tidak menyerahkan Jiatian Xia padanya, dia akan menyerah. Wow, Jiatian Xia merangsang kecepatan hingga ekstrim, sayap di angkasa, menggambar busur berwarna darah, dan bergegas ke pusat formasi kuil tong Tian. Dengan ledakan, Jiatian Xia menerima pukulan di wajahnya. Setengah dari kepala hancur, dan tulang pipi dan rahang hancur. Tubuh itu terbang secara diagonal dan jatuh di bawah pedang ilahi ketiga, menghancurkan bumi ke jurang yang dalam. Chi Sing Tian memegang Cloud Swallowing Beast milik purbas di tangan kirinya dan jatuh dengan keras ke tanah. Di kepalan tangan kanan, darah dunia menetes terus-menerus. Aduh, deh, Cloud Swallowing Beast meratap, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari tangan Chi Sing Tian. Tubuh Chi Sing Tian sangat tinggi, seperti gunung berbentuk manusia, dan dia langsung menghancurkan setengah dari tubuh Cloud Swallowing Beast dan menelannya ke dalam perutnya. Selanjutnya, separuh tubuh lainnya juga tertelan. Iblis yang tak tertandingi menunjukkan sisi garang, dengan rambut acak-acakan, kokoh dan ganas. Setelah menyerap energi darah dari Cloud Swallowing Beast, tubuh keriput Chi Sing Tian secara bertahap mendukung. Tempat yang ditusuk oleh tombak cahaya berangsur-angsur berkeropeng. Zhang Ruo Chen menggerakkan jarinya, dan buah cangcing terbang ke tangan Chi Sing Tian. Terima kasih. Chi Sing Tian langka, sopan, dan kemudian menyeringai. Menjatuhkan Chang Qingguo, dia pulih lebih cepat dari luka-lukanya. Biarkan aku menyerahkannya padaku, dan memakannya sebelum aku benar-benar bisa membunuhnya. Selain itu, itu juga bisa membantuku memulihkan darahku. Chi Sing Tian berpikir bahwa meskipun Zhang Ruo Chen kuat dalam pertempuran, masih mustahil untuk membunuh Dewa Agung Taiksu. Setidaknya, tidak dalam waktu singkat, siapa yang berani memindahkan Ji Aksia? Si U Chen. Tian Shen sangat marah, dan dia pasti akan memenangkan Ji Aksia. Ji A Tiansia saat ini dapat digambarkan sebagai momen paling memalukan sejak kultivasi. Semua orang ingin membunuhnya, semua orang berjuang untuknya. Secara khusus, Chi Sing Tian dan Si U Chen Tian Shen sepenuhnya menganggapnya sebagai obat ajaib. Apakah sangat mudah untuk memprovokasi Dewa Puncak Taiksu yang telah mematahkan tubuhnya dan berhenti? Zhang Ruo Chen berkata jangan bertarung, serahkan padaku. Yang paling penting adalah menyelamatkan orang. Pertama, kendalikan formasi kuil, dan hancurkan kuil. Sebelum itu, bagaimana Chi Sing Tian bisa mematuhi Zhang pengaturan Ruo Chen? Tetapi apa yang terjadi hari ini tidak hanya membuatnya berhutang budi pada Zhang Ruo Chen, tetapi juga membuatnya mengagumi pemuda di depannya dari lubuk hatinya. Chi Sing Tian mengejar purbas dan berteriak, kolam, ayo bertarung lagi. Aku bisa menghancurkan kepalamu saat itu, tapi hari ini aku ingin memakanmu. Zhang Ruo Chen mengerutkan kening, merasa kedinginan. Bagaimana Chi Sing Tian bisa begitu pandai dalam hal ini? Makan ketika Anda melihat Dewa Agung, ini sangat lapar. berpikir bahwa Chi Sing Tian bukan manusia, tetapi tubuhnya adalah kucing biru besar, dia merasa lega. Ini adalah binatang iblis. Pertama dipenjara di alam Luo Su Yun San, dan kemudian dipenjara di kuil Tong Tian untuk disiksa, bahkan seekor kucing vegetarian pun terinspirasi untuk menjadi ganas. Di bawah, Jia Tian Xia tampaknya telah mengilhami teknik rahasia terlarang, tubuhnya, yang cukup tampan, tiba-tiba menumbuhkan otot-otot besar. Otot-ototnya berwarna merah darah dengan kilau metalik. Auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan sayap darah di punggungnya meningkat dari delapan menjadi sepuluh. Pola aturan ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh, membuka ruang di sekitarnya. Awalnya, ia lahir di Kuanzong, yang ditekan oleh putra ketiga pedang ilahi. Kedua tubuh ilahi dengan cepat tumbuh menjadi dua mata air yang identik. Seorang siswa di musim semi menembakkan Divine Thunder of Purple Tribulation dan memukul Zhang Ruo Chen. Satu lagi lahir di musim semi, bergegas keluar Kuil Tong Tian. Suh, Zhang Ruo Chen menghilang dari atas pedang ilahi ketiga, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan gerbang Kuil Tong Tian, meninju, dan meledakan kecemerlangan kacau yang mencerminkan langit dan bumi. Tubuh Kuanzong Sheng langsung meledak, berubah menjadi kabut darah yang indah. Kabut darah ini langsung dikumpulkan ke tripod bumi. Kekuatan yang Fudo Ming Wang Fis meledakkan terlalu tirani, dan akibat dari kekuatan itu menghantam Kuanzong Sheng lainnya, menyebabkan dia mundur lagi dan lagi. Sampai saat ini, Kuanzong Sheng tidak tahu Zhang Ruo Chen saat ini sangat arogan sehingga dia berseru kaget Anda telah mencapai kondisi serangan jantung. Tidak, ini adalah tahap tengah Taik Su. Zhang Ruo Chen berkedip, melompat langsung ke angkasa, dan muncul di depan Kuanzong Sheng. Kuanzong Sheng baru saja mengenai kekuatan sihir, dan tubuhnya dihancurkan oleh pukulan Zhang Ruo Chen. Potongan-potongan daging dan darah terlempar ke belakang, laut ilahi dimanifestasikan dalam kabut darah, dan rune dan aura ilahi reguler yang tak terhitung jumlahnya tetap berada di ruang angkasa. Zhang Ruo Chen tidak menghabiskan waktu mencari sumber para dewa di Lautan Shen, dan langsung memasukkan semua daging dan darah, Lautan Shen, roh, dan aturan kerajaan, dewa ketripot bumi. Menguasai diding, senjata pembunuh dewa, bagaimana mungkin dia tidak membunuh bahkan jika dia adalah dewa agung dari puncak Taiksu. Jia Tian Xia berdiri di belakang dan melihatnya dengan jelas, Zhang Ruo Chen sangat aneh. Di kuil Tong Tian, dia bisa memobilisasi kekuatan langit dan bumi dan aturan langit dan bumi. Tidak hanya itu, dia juga dapat memobilisasi kekuatan kuil surgawi. Ini hanya lebih menakutkan daripada dewa utama, Jia Tian Xia, yang ingin bertarung sampai mati, merangsang jubah ilahi, membentangkan sepuluh sayap darah, dan melarikan diri dengan kecepatan jubah, bergegas ke posisi pusat pembentukan kuil Tong Tian. Sang Kiu, menurut rumor, bertahun-tahun yang lalu, itu hanya sebuah bukit biasa, kampung halaman Sang Tian ketika dia masih muda. Mereka yang terlahir biasa dan dapat menyegel langit jarang terjadi di zaman kuno. Sang Tian justru salah satunya, bakatnya setinggi langit, dan bahkan jika dia mengolah tiga mayat penyempurnaan Dao, kecepatan kultifasinya sangat cepat. 300 ribu tahun yang lalu, itu sudah memiliki kekuatan untuk menantang surga. Kekuatan supernatural yang diciptakan sendiri delapan teknik desolate sangat indah, dan dapat bersaing dengan kekuatan supernatural Tian Jun Wan Long Chao Song. Sang Kiu hari ini telah mengubah pola lama surga, dan itu cukup untuk bersaing dengan kuil cahaya. Pembangkit tenaga listrik lama seperti kuil elf, kuil titan, kuil kaisar binatang, dan kuil surga tersembunyi laut darah semuanya dibayangi oleh Sang Kiu. Sang Kiu telah lama berbeda dari sebelumnya, dari luar, tampaknya telah berubah menjadi sebidang tanah suci. Kabut surgawi tiga warna menyebar di antara pegunungan, menumbuhkan bunga dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu adalah tempat terlarang, dan sekarang, ada dua biksu yang mengenakan jubah, berdiri di kuil sang Tian. Di luar kuil, mayat berserakan di mana-mana. Di kuil, pertempuran sengit tampaknya pecah, dan patung sang Tian hancur berkeping-keping. Patung sang Tian harus berisi aturan dan roh yang ditinggalkan oleh sang Tian. Tetapi masih hancur, yang menunjukkan kultivasi yang kuat dari orang yang menembaknya. Jika Zhang Ruochen melakukannya lagi, dia pasti akan terkejut, karena salah satu evaluator benar-benar mengenakan topeng dengan kata mesin di wajahnya. Setelah mesin pengukur memasuki kuil, ia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menganalisis basis pembentukan arai pelindung surgawi yang terletak di Sang Kiu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan rune dan menekan roh. Formasi penjaga di dunia surga perlu diaktifkan oleh kuil-kuil utama untuk diaktifkan sepenuhnya. Namun, selama Anda dapat menganalisis dan mengontrol formasi Sang Kiu, itu cukup untuk membuka sudut dan membunuh semua musuh di suatu area. Kata mesin direproduksi, menunjukkan bahwa topeng itu tidak unik. Mesin pengukur tampaknya seorang wanita, dengan lima jari ramping dan panjang di tangan kirinya, memegang hati dewa. Hati Tuhan berwarna merah darah, dan interiornya tidak jelas, seterang dan seluas lautan bintang. Fluktuasi kekuatan mental yang kuat terus-menerus terpancar dari hati Tuhan, seperti riak, menyebar dalam lingkaran di kuil. Ini adalah jantung spiritual dewa yang kekuatan spiritualnya mencapai peringkat 85 ke atas, dan penuh dengan aktivitas. Dengan metode rahasia khusus, mesin pengukur dapat menggunakan kekuatan spiritual di hati para dewa. Dia terus-menerus menganalisis pola prasasti formasi. Tidak jauh, seorang pria yang mengenakan topeng dengan kata guberdiri di tepi pecahan patung sang tian dan berkata, fluktuasi di kuil tong tian semakin kuat dan kuat. Tampaknya Canghai belum bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Memiliki 18 permainan yin dan yang, tetapi tidak dapat mengendalikan situasi. Mungkinkah orang yang datang ke sini bukan Zhang Ruochen, tetapi huang tian. Hua tian telah dikendalikan oleh Xuan Yi, dan tidak mungkin untuk datang ke surga. Mungkin Wu Yue sedang berjalan bersama Zhang Ruochen. Perilaku wanita benar-benar tidak dapat diprediksi, dan kemungkinan besar masa depan benar-benar akan ditempatkan pada Zhang Ruochen, kata Liang Gu. Tanpa fluktuasi emosional, mesin pengukur berkata tidak apa-apa, ketika saya menganalisis fondasi formasi Sang Kiu, saya dapat langsung menggunakan sudut formasi pelindung surgawi. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang datang, itu akan berubah menjadi debu. Dewa bulan keluar dari Sang Kiu, melambaikan lengan bajunya, dan kabut di pegunungan menghilang. Saya melihat bahwa formasi yang menjaga tanah suci ini rusak, dan ada darah di udara. Perubahan besar terjadi di Sang Kiu, tempat budidaya para dewa di dunia dilanggar, dan itu berubah menjadi keheningan yang mati dalam keheningan. Di bawah keadaan ekspedisi utara tak terbatas, hal seperti itu benar-benar terjadi. Siapa ini? Luna menyadari ada yang tidak beres, seseorang sedang bermain catur besar dengan menggunakan dunia surga sebagai papan catur. Untuk menghadapi Zhang Ruochen, tampaknya mereka hanya melakukannya dengan lancar, mereka memiliki tujuan yang lebih besar. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menyerah untuk menyebarkan berita, tidak ingin mengganggu para dewa di alam surga. Wow, ada kilatan cahaya ilahi di tubuh dewa bulan, pakaian putih berubah menjadi jubah hitam besar, dan ada semburan kabut suram di tubuhnya, kehilangan kesucian masa lalu, memberi orang-orang yang jahat dan menakutkan, perasaan dingin. Dia menyamar sebagai Wu Yue dan berjalan ke Sang Kiu. Dia tahu betul bahwa memasuki Sang Kiu pasti sangat berbahaya. Namun, tidak ada pilihan lain selain maju, bukan mundur. Pada saat yang sama, situasi garis pertahanan bintang kedua juga sangat tegang, dia tidak ingin menyebabkan kecelakaan di sana karena dirinya sendiri. Berjalan ke Sang Kiu, pemandangan situasi tragis muncul di depan Anda, banyak biksu suci dengan bakat luar biasa jatuh ke tanah dan kehilangan nafas. Beberapa dewa telah jatuh, dan kesadaran spiritual mereka telah musnah. Dia adalah murid Sang Tian dan bertanggung jawab untuk menjaga Sang Kiu. Penembak menggunakan sarana spiritual yang luar biasa untuk langsung menyerang jiwa. Masuk akal bahwa sebagai tempat kultivasi para dewa di dunia, harus ada niat membunuh di mana-mana, dan pembentukan para dewa dan pola langit dapat menekan para dewa di bawah yang tak terukur. Dewa Bulan curiga bahwa orang yang menembaknya adalah boundless yang tertutup. Dia juga curiga bahwa ini adalah rencana pahit Sang Tian. Lagi pula, setelah berita bahwa Suanyi adalah anggota organisasi kuantitas menyebar, banyak biksu berspekulasi bahwa Sang Tian adalah kaisar kuantitas di belakangnya. Tidak lama kemudian, Luna melihat Lianggu berdiri di luar kuil. Pihak lain jelas tahu bahwa dia telah memasuki Sang Kiu dan menunggu lama. Mata Dewa Bulan serius, tetapi dia tidak takut, dan berkata, saya tidak berharap Anda berada di Sang Kiu. Tampaknya apa yang disebut pertempuran para dewa di alam Kunlun hanyalah cara Anda menyerang timur dan barat. Dewa Bulan mengira orang di depannya adalah Suanyi, seperti musuh besar. Lianggu mengira orang di depannya adalah Huyue, dan dia juga menghadapi musuh besar. Untuk membantu Lianji mendapatkan waktu untuk menganalisis formasi, dia hanya bisa berpura-pura tenang, dan dengan nada Suanyi, dia berkata, Dewa ini tidak menyangka, kamu-kamu benar-benar datang ke alam surga. Karena kamu di sini, jangan pergi. Dewa Bulan tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan Suanyi, dan berkata, Dewa ini telah melihat segala sesuatu di Sang Kiu dengan kekuatan spiritualnya, dan karena dia berani datang, dia tidak akan pernah takut padamu. Dewa Bulan maju selangkah, dengan aura tegas di tubuhnya. Basis kultifasi telah mencapai perhentian jantung, dan dia memiliki artefak di tangannya, bahkan jika dia menghadapi Suanyi nomor satu di dunia, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, dia tidak benar-benar ingin melawan Suanyi, tetapi ingin mendekati kuil dan memeriksa situasi spesifik di kuil. Dia selalu merasa bahwa Suanyi di depannya tidak cukup menentukan, mungkin dia berpura-pura menutupi sesuatu. Tekanan Lianggu meningkat tajam, di hadapan pria kuat seperti Wu Yue, begitu dia bertarung, dia tidak yakin untuk menahan lawan. Namun, momentumnya tidak boleh lemah. Dengan postur dingin dan arogan, dia berkata dalam jarak sepuluh kaki, Dewa ini bisa menjadi musuh Raja Dewa. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan spiritual Anda, tidak peduli seberapa bagus mantra dan ilusi Anda, begitu Anda memasuki kisaran ini, kamu pasti akan mati. Luna bahkan lebih yakin, dalam hati saya menebak bahwa kuantum Gu di depan saya mungkin bukan Suanyi. Jika Suanyi datang ke surga, dia harus pergi ke kuil Tongtian terlebih dahulu. Lianggu juga curiga, berpikir bahwa wanita di depannya mungkin bukan Wu Yue. Karena, sebagai kekuatan spiritual yang kuat, Anda harus menjaga jarak dari lawan Anda, bagaimana Anda bisa mendekatinya dengan sengaja. Lianggu adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata, kamu bukan Wu Yue. Siapa kamu, dan kamu belum mewujudkan tubuh aslimu. Dia membentuk sidik jari dan mencoretnya dari udara. Mahamudra terhalang oleh cahaya ilahi yang memancar dari Dewa Bulan. Luna benar-benar santai, berdiri dalam cahaya ilahi, tampak dingin dan cantik, dan berkata, kamu bukan Suanyi. Siapa kamu? Di mata Luna, seluruh dunia menjadi gelap, dan ruang menjadi sedikit berbeda, penuh dengan roh jahat. Meskipun kekuatan tempur orang ini tidak sebagus Suanyi, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik kelas 1 di dunia, dan kultivasinya sebagian besar membuat jantung berhenti. Wow, cahaya rune menembus kegelapan dan mengenai Lianggu. Lianggu terbang keluar, dan tubuhnya menabrak tangga di bawah kuil, menghancurkan tangga menjadi potongan besar. Di matanya, ada ekspresi terkejut, dan dia melihat ke belakang Dewa Bulan. Saya melihat seorang wanita memancarkan cahaya bulan suci ke seluruh tubuhnya, turun dari langit, seperti peri yang datang ke dunia, pakaian putih keluar dari debu. Itu terlihat persis sama dengan Nomun. Belum lagi kesepian, bahkan Dewa Bulan sendiri sedikit bingung, dan seseorang berpura-pura menjadi dirinya. Wanita yang tampak seperti Dewa Bulan, dengan jimat di depannya, berkata sambil tersenyum Tianyin, karena Dewa ini ada di sini, semua rencanamu pasti gagal. Suara seorang wanita datang dari kuil A Dewa Bulan palsu dan Wu Yue palsu datang bersama pada saat yang sama, yang benar-benar mengejutkan. Jika kalian semua mati di sini, bukankah tahun-tahun perencanaan sembilan kaisar mati akan gagal sepenuhnya? Sementara mereka merenung, Lianggu kembali ke kuil. Wow, dalam sekejap, dinding, pilar, dan tanah kuil semuanya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Pola prasasti arai yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke Luna dan Wu Yue. Pertempuran para dewa di kuil Tong Tian telah menjadi semakin intensif. Kekacauan dan fluktuasi tirani kekuatan ilahi dapat dilihat di mana-mana, dan banyak formasi telah diilhami. Jika Dewa Agung Taiyi biasa dan Dewa Agung Tai Bai masuk, mereka akan ketakutan dan melarikan diri. Dalam kehampaan, dunia para dewa bertabrakan, dan pecahan dunia jatuh dari langit. Di lokasi pusat formasi kuil, bayangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan tentara bolak-balik melalui ruang, menghancurkan kuil satu per satu. Zhang Ruochen merasa bahwa dia ingin menyaksikan sejarah, sama seperti ketika dia melihat reruntuhan kuil naga dan reruntuhan kuil Singhuan Tianzun, kuil lain akan runtuh. Dan kali ini, dia adalah peserta. Meskipun ada banyak metode pembunuhan kuno di kuil Tong Tian, kelompok orang ini semuanya berada di puncak Taiksu dan memiliki kekuatan untuk melawan, sehingga mereka tidak akan mudah dibunuh. Qi Sing Tian terluka terlalu parah, energi darahnya tidak pulih, dan dia telah bertarung sengit dengan purbas, tidak dapat menjatuhkan lawan dalam waktu singkat. Semua dalam semua, itu hebat. Pikiran kekuatan mental Zhang Ruochen dan serangga pemakan dewa dihancurkan berkali-kali oleh tiruan dari Tetua Agung Chang Hai, dan ada mayat serangga di mana-mana di tanah. Kesenjangan dalam kekuatan mental terlalu besar, dan bagaimanapun juga itu bukan lawan. Tetapi dia juga berhasil menahan klon Penatua Agung Chang Hai dan tidak membiarkannya mengendalikan formasi di kuil. Tubuh asli Zhang Ruochen mengejar Jia Tian Xia, bergegas, dan mengambil semua pikiran kekuatan mental kembali ke tubuhnya. Trauma mentalnya serius, tetapi tidak akan mempengaruhi kondisi mentalnya, bagaimanapun juga, dia masih seorang rekan praktisi. Kursi ini ada di sini untuk menahannya. Jia Tian Xia meraung dan bergegas menuju Zhang Ruochen, seluruh tubuhnya bergegas menuju Liu Baiyin. Kecepatan dan kekuatan meninju, menembus batas, mencapai tingkat yang jauh melampaui ranah yang sama. Zhang Ruochen juga meninju, dan bayangan kacau berkedip di belakangnya. Itu bukan hantu Fudo Ming Wang Dazun, tapi dirinya sendiri. Boom, kedua tinju itu bertabrakan, dua sarung tangan suci tertinggi tingkat sub dewa tampaknya bertabrakan dengan dua gunung logam, dan suara itu keluar dari kuil surgawi, memunculkan semua lumpur dan batu di ribuan mil di luar kuil. Zhang Ruochen berdiri diam, tetapi Jia Tian terbang keluar, menabrak dinding kuil tiga lantai berturut-turut, dan jatuh keruntuhan, ditaburi darah ilahi di mana-mana. Klon Penatua Agung Chang Hai baru saja memasuki danau ilahi di mana pusat pembentukan kuil Tong Tian berada, dan Zhang Ruochen mengejarnya. Zhang Ruochen mencubi, bit jari pedangnya, mengerahkan enam pedang ilahi, dan mengeluarkan ribuan pedang ki. Swiss, pedang ilahi itu tak terbendung, dan ribuan pedang ki menghancurkan klon Penatua Agung Chang Hai menjadi awan kekuatan spiritual. Tripod tanah terbang, baru saja akan mengumpulkan awan kekuatan spiritual. Ketika kecelakaan itu terjadi, Kuan Zhongsheng di Dingzong menunjukkan kekuatan gaibnya, dan dengan keras, tripodnya bergetar. Dalam waktu singkat ini, awan kekuatan spiritual terbang menjauh, mundur ke kejauhan, dan kembali mengembun menjadi avatar Penatua Agung Chang Hai. Zhang Ruochen terbang ke atas kuali dan menekan Kuan Zhongsheng di kuali, tidak ada waktu untuk memurnikannya untuk saat ini. Memegang pedang yang menjatuhkan darah, enam pedang ilahi terbang di sekelilingnya, dan dia menghadapi avatar Penatua Agung Chang Hai. Detik berikutnya, enam pedang ilahi terbang serempak dan menebas Jia Tian Xia yang terbang. Cahaya darah tersebar, dan dunia para dewa dan sayap darah hancur berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Dari awal hingga akhir, Zhang Ruochen tidak memandang Jia Tian Xia. Tetapi Jia Xia dipukuli berulang kali, dan pada akhirnya, dia dihancurkan menjadi sepuluh ribu keping oleh enam pedang. Enam pedang menahan daging dan jiwanya, dan sepuluh ribu keping mayat bergetar hebat, tetapi mereka tidak bisa dipadatkan. Ruochen kecil, aku menyesal bahwa aku seharusnya pergi keluar untuk membunuhmu sejak awal. Mengapa kamu berakhir di tempatmu hari ini? Mari kita mati bersama, kita harus mati bersama. Lautan surgawi jiaksia terbang keluar dari sepotong tulang yang patah, meledak menjadi cahaya ilahi yang indah. Zhang Ruochen segera melepaskan kekuatan mentalnya, tetapi avatar dari Tetua Agung Chang Hai telah melepaskan kekuatan mentalnya terlebih dahulu untuk membubarkan kekuatan mentalnya. Itu sudah terlambat. Zhang Ruochen tenggelam dan melompat ke tripod tanah. Tripod tanah menyusut dengan cepat, berubah menjadi seukuran kepalan tangan, dan jatuh ke tanah. Gila? Gila, kenapa ini? Urbas sangat ketakutan sehingga dia segera mengangkat kapaknya dan melarikan diri jauh. Dimana kepercayaan di dunia jiaksia, yang menangis dan mayat hidup, dipaksa oleh seorang junior untuk meledakkan sumber para dewa. Kamu harus menjadi pengecut selama sisa hidupmu. Chi Sing Tian memarahi Tripod. Boom! Kuil Tong Tian seukuran planet meletus dengan kecemerlangan yang cerah, yang lebih menyelaukan daripada cahaya gabungan dari seratus bintang. Fluktuasi tirani kekuatan ilahi membanjiri sarana kekuatan spiritual dan bendera jiwa darah yang diatur oleh Penatua Agung Changhai. Formasi di sekitar kuil dihancurkan satu per satu, dan sulit untuk menghentikan energi penghancuran diri dari dewa puncak Taiksu. Xiao Hei, yang baru saja tiba di luar kuil, langsung tersapu oleh gelombang kekuatan suci dan terbang sejauh seratus ribu mil. Seluruh surga mendidih, dan semua biksu terkejut. Semua dewa, dimanapun mereka berada, menggunakan penglihatan surgawi mereka untuk mengintip ke arah kuil Tong Tian. Para dewa dari beberapa kuil sangat menentukan, dan segera mengilhami formasi penjaga. Apa yang terjadi di kuil Tong Tian? Apakah Suan Yei akan kembali? Di gunung suci di kuil Titan, seorang raksasa terbangun dari tanah dan tanya langsung melalui transmisi suara Sang Kiu dan kuil Guang Ming. Tapi, tidak ada tanggapan. Di kuil Elf, seorang dewa tampan, melihat daerah berdebu di langit, matanya dipenuhi kekhawatiran, berkomunikasi dengan para dewa kuil utama di udara, mengatakan saya tidak bisa menghubungi Ratu Daik Sui, kuil cahaya dan para dewa. Para dewa Sang Kiu juga tidak menanggapi, dan bencana terbesar sejak abad pertengahan terjadi di dunia surga. Pergi ke kuil Mar dan laporkan ke dunia leluhur. Suara ilahi keluar dari kuil kaisar binatang pertama buka lingkaran penjaga. Tidak peduli siapa yang berani masuk ke dunia surga, Anda harus membayar harga hidup Anda. Di luar bidang bintang yang jauh, Anda juga dapat melihat bintik-bintik cahaya yang menyelaukan dari surga dunia. Mereka semua mengira itu adalah invasi neraka, dan sejumlah besar dewa di surga bergegas ke surga. Kuil surga terluka parah, dan retakan muncul di banyak tempat. Bagian dari kuil telah menjadi compang kemping, dunia batin telah sepenuhnya menjadi reruntuhan, dan tidak ada kehidupan yang terlihat. Apakah itu yin dan yang ronde ke-18 oleh penatua agung Changhai, atau ronde ke-18 yin dan yang yang dikendalikan oleh dewa Siu Chen, mereka semua berubah menjadi potongan-potongan dunia para dewa yang hancur. Kuali terbang keluar dari tanah dan menjadi ukuran normal. Cixing Tian terbang keluar dari Kuali, tetapi dia tidak menahan diri dan memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam lagi, menyedot semua darah kembali ke tubuhnya. Ada energi destruktif, melalui tripot bumi, membuatnya trauma. Zhang Ruo Chen juga tidak enak badan, tetapi dia mampu mempertahankan sikapnya dan dengan paksa menekan cederanya. Di depan kita, seperti akhir dunia, benua tandus terlihat di mana-mana, gunung runtuh, dan sungai mengering. Tidak hanya ada fragment dunia formasi, tetapi juga fragment dunia para dewa, fragment dunia gulir peta neraka asura. Zhang Ruo Chen melambaikan lengan bajunya, menyebabkan angin dingin. Dunia di depan Anda segera berubah menjadi debu. Sayang sekali Miaoli Zhang Ruo Chen menghela nafas. Bang, jam, matahari terbang keluar dari tanah di padang pasir. Sosok Siu Chen Tian Shen muncul di jam matahari, dan berkata dengan sangat tidak puas Zhang Ruo Chen, saya sudah mengatakan bahwa Ji Aksia harus mati di tangan dewa ini, bagaimana Anda bisa membiarkannya meledakkan sumber para dewa. Ketika dia meninggal, Zhang Ruo Chen tertawa dan berkata, saya tidak menyangka dia begitu tegas. Mungkin itu karena dia merasa terlalu memalukan untuk kalah di tangan saya. Dia tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu, jadi dia melakukan sesuatu, bodoh, berkata orang mati, jangan bicarakan dia. Cepat selamatkan orang, jika kita tidak menyelamatkan, kita takut kita semua akan mati di surga. Pusat kuil tongtian awalnya kosong, dan tidak ada atap. Di sana, dulunya adalah tempat di mana menara babel disimpan. Langit ditutupi dengan awan gelap yang tebal, samar-samar terlihat, dan guntur dan kilat melintas di antara awan, mengandung fluktuasi kekuatan yang kuat dan tidak dapat dijelaskan. Lingkaran penjaga terbuka. Zhang Ruo Chen berkata pusat formasi kuil tongtian telah dihancurkan. Dalam waktu singkat, kami khawatir kami tidak akan dapat menyelamatkan putri Shen Ru. Siu Chen Tian Shen menunjukkan ekspresi yang sangat gugup dan berkata jangan-jangan berpikir tentang menyelamatkan orang, cepat dan melarikan diri, jika kamu tidak melarikan diri, tidak akan ada kesempatan. Gunakan tripod darat dan singkirkan kuil tongtian, kata Qi Xing Tian. Zhang Ruo Chen setuju dengan proposal Qi Xing Tian, dan akan bertindak ketika gurun tak terbatas di depannya tiba-tiba meraung keras dan langit penuh debu dan pasir. Sosok Penatua Agung Chang Hai muncul di debu dan berkata, Zhang Ruo Chen, serahkan monumen anti-dewa. Hari ini setiap orang memiliki cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, lelaki tua itu akan melakukan yang terbaik untuk menahanmu di sini. Ruo Chen tidak menyangka, organisasi kuantitatif sangat menghargai prasasti anti-dewa sehingga bahkan tidak meminta kuali bumi. Penatua Agung Chang Hai berbicara lagi dan berkata, waktu hampir habis. Setelah beberapa saat, formasi penjaga surga akan terbuka sepenuhnya. Pada saat itu, semua orang harus mati. Dewa Siu Chen merasakan dunia yang semakin menakutkan, dia berkata, beri dia tablet nisen untuk saat ini. Dewa ini pasti akan memotongnya di masa depan dan mengambilnya kembali dengan tangannya sendiri. Basis. Kultifasi terus pulih dan Siu Chen mendapatkan kepercayaan dari A generasi Dewa. Kamu adalah artefak, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan. Zhang Ruo Chen memanggil enam pedang ilahi, matanya sangat tajam, dan berkata, mari kita bertindak bersama dan memenggal kepala orang tua ini. Qi Xing Tian berpikir dia sangat sulit, tetapi dia tidak mengharapkannya, kepala Zhang Ruo Chen juga sangat keras. Para dewa dunia surga bergegas, dan lingkaran penjaga juga telah dibuka. Pada saat ini, mereka harus bertarung sampai mati dengan tetua Chang Hai. Apakah ini akan mati bersama? Penatua Agung Chang Hai merasa salah perhitungan, dia tidak menyangka bahwa kondisinya begitu santai sehingga Zhang Ruo Chen tidak mau berkompromi. Apakah putra ini berpikir bahwa dia adalah tuan muda dunia surga? Zhang Ruo Chen dan Qi Xing Tian menyerang dari dua arah yang berbeda. Apa yang kamu lakukan? Aku punya cara untuk melarikan diri. Zhang Ruo Chen memarahi Siu Chen Tian Shen. Setelah Tian Shen Siu Chen bergabung dalam pertempuran, Penatua Agung Chang Hai tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera melarikan diri. Setelah meninggalkan Kuil Tong Tian, dia bergegas ke Sang Kiu. Qi Xing Tian bertanya, kejar atau tidak? Apa yang kamu kejar? Itu benar-benar layak untuk hidupmu. Zhang Ruo Chen menghentikan Qi Xing Tian, melihat ke arah Hua Sentai, dan merasakan purbas yang bersembunyi di balik Hua Sentai. Qi Xing Tian dan Siu Chen Tian Shen juga memperhatikannya. Jika kamu tidak membawanya dan menggunakan dia dan Ratu Peri sebagai Sandera, kamu mungkin bisa melarikan diri hari ini. Qi Xing Tian kagum dengan strateginya sendiri dan tidak sabar untuk menerapkannya. Dewa Siu Chen memandangnya dengan kekaguman, dan berkata, aku tidak mengharapkannya sangat bagus, metode ini luar biasa. Urbas bergegas keluar dari belakang tahap transformasi Dewa, darah bernoda di tubuhnya. Jelas, Qi Tian meledakkan sumber Tuhan dan melukainya. Dia melebarkan matanya, memegang kapak perang, dan meraung hanya purbas yang tewas dalam pertempuran. Jika kamu ingin menangkapku, kamu sedang bermimpi. Sebelum dia selesai berbicara, darah Dewa di tubuhnya sudah terbakar, dan darahnya mendidih. Tepat ketika semua orang mengira dia akan bertarung sampai mati, purbas berbalik dan melarikan diri, bergegas kecelah di kuil surga. Wah, peta yin dan yang dari tai chi muncul, dan tubuh Zhang Ruo Chen bergeser di peta dan muncul di purba, di depan si, dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Purbas buru-buru mengangkat kapaknya untuk memblokir. Bang, dia terbang mundur dan jatuh ke gurun. Lengan Qi Sing Tian berubah menjadi cakar kucing sepanjang beberapa ratus kaki, yang ditekan dari udara, purbas menghindarinya dengan berbahaya dan terus melarikan diri karena malu. Jam matahari menghantamnya, memukulnya. Purbas terbang keluar lagi dan menabrak platform para dewa, dan beberapa luka di tubuhnya berdarah. Zhang Ruo Chen, Siu Chen Tian Shen, dan Qi Sing Tian mengelilinginya dari tiga arah yang berbeda. Purbas masih sangat tangguh, dan berkata, lingkaran penjaga telah dibuka, dan pasti akan ada orang kuat yang lahir di alam leluhur, kamu. Tampaknya merasa bahwa ancaman itu tidak berguna, purbas terengah-engah, matanya sedikit merah, dan menggertakkan giginya kamu apa kemampuanmu untuk melawan salah satu dari kalian bertiga. Buru-buru, satu melepaskan iblis energi, mengembun menjadi hantu iblis, dan yang lainnya mendapatkan lautan waktu. Boom, kekuatan, suci yang kejam berfluktuasi dan jatuh dari langit. Bukan untuk jatuh di sini, tapi ke Sang Kiu. Zhang Ruo Chen memegang pedangnya dan menatap Sang Kiu, sangat khawatir tentang keselamatan dewa bulan. Tidak ada keraguan bahwa perubahan besar benar-benar telah terjadi di Sang Kiu, jika tidak, para dewa surga tidak akan langsung menyerang di sana. Di bawah dorongan udara, tripod bumi perlahan melayang. Tabrakan, tiba-tiba, suara seret rantai terdengar di kuil di tahap transformasi dewa. Kemudian ada suara keras, dan sejumlah besar pola ilahi muncul di permukaan kuil. Lingkaran fluktuasi kekuatan yang kuat meletus berpusat di kuil. Bantu aku, dengan kekuatan kuil tongtian, adalah mungkin untuk menembus formasi penjaga yang tidak lengkap dari alam surga. Suara seorang wanita datang dari kuil. Zhang Ruochen menatapnya. Sebelumnya, penghancuran diri sumber ilahi jiatian telah memusnahkan banyak kekuatan platform transformasi ilahi. Putri Senu, yang dipenjara di kuil, sepertinya keluar dari kuil sendiri. Apakah putri ini begitu kuat? Zhang Ruochen secara alami tidak meragukan kekuatan kuil tongtian. Sebelumnya jiatian meledakan sumber para dewa dan mampu merusak kuil, karena banyak formasi dan metode di kuil tidak diaktifkan. Beberapa kekuatan dan rahasia kuil tongtian berasal dari setengah leluhur, bahkan leluhur pertama, bahkan suanyi dan sangtian mungkin tidak sepenuhnya menganalisis dan memahaminya. Oke, mari kita manfaatkan kuil tongtian hari ini untuk bertarung dengan dunia surga. Jika kamu membalas dendam, kamu akan membalas dendam. Zhang Ruochen meraih prasasti anti-dewa melompat dan menghancurkan kuil di peron dewa turun. 3330.